Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semangat semuanya mengikuti webinar seri sini. Kalau misalkan semangat, dimohon perhatiannya, karena sebentar lagi acaranya akan saya pandu. Jadi untuk pertama, boleh mengepalkan semangat seperti ini di video semuanya. Jadi kalau misalkan saya bilang selamat pagi, para audiens bisa mengepalkan semangat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berarti sudah pada semangat untuk mengikuti webinar yang sangat penting ini. Jadi sangat luar biasa sekali pada kesempatan ini untuk bisa memandu acara dalam SEFIRAS seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang di SEFIRAS seri kedua dengan tema Remaja Pemberani, Peduli, Tumbuh, Berkembang, dan Mandiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hilzahra yang akan memandu acara ini. Yang terhormat kepada Pak Dudung Angkasa SGZ MGZ RD, selaku Ketua Prodi Gizi Fakultas Ilmu-Imu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu Yulia Asmi, MPSI Psikolog, selaku Ketua Prodi Psikologi Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu Yulia Srinovita SSI, dari Divisi Pendaya Gunaan Basnas RI, dan CEO CTE Groups. Yang terhormat Ibu Nadia SGZ, MSI CSRS, selaku Ketua Program Giselle. Yang terhormat Ibu Giseli, Vionalita SKM, MSJ, selaku dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Vikes Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu Lintang, Luara Dewanti SGZ MBZ, selaku dosen Vikes Universitas Esa Unggul. Serta yang berbahagia, peserta webinar seris kedua ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Ma Esa, karena atas berkah dan rahmatnya, kita dapat berkumpul di acara webinar seris pada hari ini. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, program studi Gizi Esa Unggul mempersembahkan Sevira seris kedua melalui kolaborasi disiplin ilmu antara Gizi, Kesmas, Psikologi, dan Ekonomi yang akan membahas topik permasalahan remaja dengan tagline Remaja Pemberani, yakni merupakan singkatan dari Peduli Tumbuh Perkembang dan Mandiri. Selanjutnya, acara ini akan dipaparkan oleh lima narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan dilanjutkan dengan Q&A. Untuk pertama adalah sambutan dari Kepala Prodi Gizi, Fakultas Ilimu-Ilimu Kesehatan Universitas Esa Unggul kepada Bapak Dudung Angkasa SGZ MGZ RD dipersilahkan untuk melakukan sambutan. Terima kasih banyak, Kek Zahara. Terima kasih yang diberikan. Luar biasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara dan juga peserta yang hari ini sudah hadir ya dan mengikuti. Pertama, saya mengucapkan juga sebenarnya sambutan ada budekan, harusnya hari ini budekan berhalangan. Jadi hari ini diwakil langsung oleh saya, sebagai Ketua Program Studi. Saya melaporkan bahwa kegiatan ini yang merupakan salah satu cara program studi untuk memperingati hari kemerdekaan, menjalankan hari kemerdekaan. Dan acara ini juga sebenarnya nanti berlanjut dengan sepira ketiga nanti di akhir Agustus. Seperti itu. Dan memang yang diambil adalah topik remaja. Kenapa remaja? Karena remaja adalah harapan bangsa. Nah, cuman apakah nanti remaja ini benar-benar menjadi harapan bangsa? Dan remaja yang seperti apa yang diharapkan? Tentu saya, karena remaja masih buta tentang identitas diri mereka, seperti itu. Masih kurang mampu mengenali potensi diri mereka. Ya, apakah mereka bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan mereka sendiri, seperti itu. Dan juga para remaja juga kadang-kadang masih kurang mampu mendiri secara finansial dalam latihan mengatur finansial mereka. Seperti itu. Makanya, dengan harapan ketika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang gizi, kemudian tentang identitas diri mereka, tentang potensi mereka, kecerdasan mereka, dan juga kemampuan mereka dalam memanage finansial, seperti itu. Harapannya mereka menjadi remaja yang nanti bisa jadi pemuda-pemuda, dan juga manusia Indonesia yang akan membangkitkan ataupun memelajukan bangsa Indonesia. Seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada para pembicaraan yang sudah hadir. Ada Ibu Nadia, dari Gisel Program, ada Bu Yuli dari Program Studi Psikologi, ada Bu Giseli dari Program Studi Kesmas, ada Bu Yulia dari Business RI. Seperti itu. Dan tentu saja acara ini tidak akan meriah tanpa adanya ada MC kita dan juga tentunya para peserta dan juga panitia yang mendukung. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Panah Merah ya, dari PT East West Indonesia yang sudah mensupport kegiatan ini, dan juga dari Universitas Seunggul ya, dengan kegiatan lomba-lombanya. Jadi, untuk diketahui bahwa kegiatan ini juga paralel dengan lomba. Nah, lomba itu nanti juga akan diumumkan di Sephira ketiga di akhir Agustus ini. Seperti itu. Mungkin tidak berlama-lama ya, saya sekaligus sambutan juga sehusus pembukaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara Sehira 2 ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih Pak Dudung selaku Kepala Pro Digizi atas sambutannya yang luar biasa yang memberikan semangat kepada para audiens untuk terus mengikuti webinar series ini. Selanjutnya adalah saya akan membacakan CV dari moderator kita yang sangat luar biasa dari Ibu Lintang. Akan ditampilkan CV dari beliau. Ada CV-nya ya, Bu? Ya, siap. Moderator kita kali ini akan dipimpin oleh Ibu Lintang, Purwara Dewanti. Moderator pada webinar series kedua ini akan dipimpin oleh Ibu Lintang, Purwara Dewanti SGZ, MDZ, yang sudah bekerja menjadi dosen program studi S1 Gizi dan juga menjadi konselor menyusui area Jabodetabek, Lakta Share Foundation Malang. Pendidikan beliau dari S1 program studi Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 di Smeorek Fon Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga mempunyai research interest-nya itu yakni Maternal and Child Nutrition. TV-nya sudah ya, Bu? Ya, sudah. Ya, untuk Ibu Lintang, Purwara Dewanti, PSGZ, MDZ, selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Hil Zahra. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaannya ya para nalas sumber kami, ya ada lima ini. Untuk, uang saja nih ya, untuk pembicara yang pertama kali, tadi sudah sempat muncul, ya saya bacakan sisi-nya dulu ya. Suruh Pak Dudung. Beliau adalah Pak Dudung Angkasa, ya, fotonya sudah terlihat kan. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Kaprodi S1GP, Fikas Universitas S1 Unggul. Selain jadi Kaprodi, beliau juga menjadi member of American Society for Nutrition, dan Nutrition Society di Eropa. Kemudian, juga sering menjadi narasumber untuk petugas-petugus dan kesehatan ibu dan anak. Kemudian, standar, anggota pakar standarisasi and ropometri anak di Kemenikas RI, reviewer jurnal nasional dan internasional, serta menjadi, pernah menjadi materi di guest lecture untuk faculty and sports science di IUTM Malaysia, serta di Nanjing Siazhuang University. Kemudian, beliau adalah co-founder dari digital program dan literasi studi, ya. Untuk lebih detilnya, karena kalau misalnya kita bacain sekarang semua, maka, enggak akan selesai nanti seminar kita, ya. Bisa dilihat di CV-nya beliau, di bit.ly, slide CV Dudung Angkasa, ya. Itu ada di Instagram-nya, at Dudung Angkasa. Begitu. Ya, Pak Dudung, ya. Oke, selanjutnya, mungkin untuk Pak Dudung saya persilahkan untuk menyampaikan materinya yang pertama. Ya, terima kasih banyak, Bu Lintang, atas kesempatannya. Jumpa lagi dengan saya, ya. Baik, mohon ditampilkan CTT saya. Saya hari ini akan membicarakan tentang ini, ya, gizi, keluarga, dan juga pertumbuhan, seperti itu. Dan kira-kira, nanti ada outline-nya. Nah, kita bisa langsung lihat outline-nya saja, ya, apa yang akan saya sajikan. Ini mohon di slide show. Oke. Nah, di sini. Oke. Next, boleh? Oke, para peserta semuanya, saya akan mencoba menyajikan empat poin, ya. Yaitu, poin pertama adalah remaja dan pertumbuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan remaja, tentunya, ya. Apakah kita sebagai peserta masih termasuk remaja, lalu apa itu pertumbuhan. Dan yang kedua adalah, ini yang akan dibahasan kita yang utama, ya. Remaja itu beban atau harapan. Nah, ini yang akan kita coba bahas ke pas habis, ya. Karena memang sesuai dengan tema acara ini. Dan terakhir, kira-kira gizi, orang-orang yang pertumbuhan ini ada hubungannya atau enggak, ada hubungannya, hubungannya seperti apa. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi, cuma empat poin saja. Ini kita langsung aja mulai dengan poin yang pertama. Nah, pertama, remaja. Yang misalnya dengan remaja, jadi kalau misalkan kehidupan kita itu dibagi dengan dekade, ya. Sepuluh tahun, ada sepuluh tahun pertama, ya, 0 sampai 10 tahun. Ada dekade kedua. Dekade kedua inilah yang disebut sebagai remaja. Seperti itu. Nah, ciri-siri utamanya adalah adanya pubertas. Pubertas itu apa, ya. Pubertas itu, ya, misalkan ada perubahan suara, ya. Sekarang udah mengalami perubahan suara, kan. Ya, suaranya kalau buat yang cowok lebih ngebas, seperti itu. Ada juga perubahan fisik. Dulu, saya ketemu ada ipar saya itu yang membutuhkan 3 SD, ya. Pas 3 SD itu sepinggang saya, eh, sepinggang sepenggang, sepenggang saya, jadi sekarang udah lebih tinggi dari saya, seperti itu. Cepat sekali perubahannya, seperti itu. Dan juga ada perubahan psikologi maupun sosial. Mulai berkawan, dan sebagainya. Udah mulai tidak mau tergantung dengan orang tua, seperti itu. Ini dibagi menjadi tiga tahapan. Dan tiga tahapan ini juga akan berkaitan dengan pertumbuhannya. Dan juga berkaitan dengan masalahnya, masalah pertumbuhannya. Tahapan pertama adalah 10-14 tahun, di mana pubertas, ya, pada wanita itu lebih cepat dibandingkan yang laki-laki. Nanti pada yang pertengahan, ya, usia 15-17 tahun itu, nanti berat badannya, itu idealnya itu sudah berkaitan erat, ya, dengan tinggi badannya. Harusnya seperti itu, ya. Nah, kemudian di remaja akhir, itu salib akhir, ada perubahan alat reproduksi. Nanti kita lihat, ya, lebih detailnya di slide selanjutnya. Jadi, next, boleh. nah, di sini kita lihat, ya, ini dari Tanner, ini grafik, ya, ini ada usia, kemudian ada high quality, pertumbuhan linear. Jadi, pertumbuhan itu memang ada dua, kita sudah kenal, ya, tumbuh, tapi ke samping, yang benar ada. Jadi, tidak ada tumbuhan linear, ada juga pertumbuhan yang melebar, seperti itu. Nah, tapi yang dibahas utama adalah pertumbuhan linear, karena pertumbuhan linear ini nanti akan berkaitan dengan produktivitas dan juga kesehatan di masa depan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini dibagi menjadi tiga, empat fase, ya, di sini ada fetal, waktu janin, kemudian ada waktu masa bayi, masa anak-anak, dan juga masa pubertal atau dewasa, seperti itu. Nah, masa yang akan kita bahas, ya, pubertal ini. Tadi, ciri-cirinya adalah adanya pertumbuhan, atau adanya perubahan yang cepat. Nah, misalkan untuk yang female, di sini kan warna merah agak lebih duluan, ya, dia melengkungnya, kemudian baru yang laki-laki. Seperti itu. tumbuh, jadi dari anak-anak sampai usia, untuk yang wanita, ya, sampai usia 10 tahun, itu pasti tumbuh, seperti itu. Misalkan tumbuhnya 8 cm atau 7 cm per tahun. Tapi, ketika umur 10 tahun, masa pubertal, dia akan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Itu 10 sampai sekitar 14. jadi sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun periode untuk pertumbuhan tinggi berat yang sangat cepat sekali. Atau kecepatan pertumbuhan tinggi berat itu sangat cepat sekali. Ya, bisa sampai di situ 9 atau bahkan 10 cm per tahun. Nah, laki-laki agak sedikit lambat. Tapi, walaupun dia lambat, dia pertumbuhannya itu nanti akan memampaui wanita. Makanya, secara umum, laki-laki itu akan lebih tinggi dibandingkan wanita dari segi tinggi badan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, balen next, banyak hal yang terjadi setelah pertumbuhan ini, kalau kita melihat tadi grafik tinggi badan seperti itu, tapi sebenarnya banyak hal yang terjadi. Adanya ukuran sel yang tambah besar dan juga jumlah sel yang tambah banyak. Itu yang berkaitan dengan pertumbuhan. Sejalan dengan itu juga adanya perkembangan. Ada fungsi, fungsi sosial, juga psikologi, kematangan diri, itu juga mulai berubah. Biasanya, kalau makin lemaja akhir, dia sudah mulai mencoba independen. Seperti itu. Tapi juga, ada juga nanti karena ada kaitan antara pertumbuhan dan perkembangan. Karena ada perubahan di tubuhnya, itu juga mempengaruhi psikologi diri, perkembangan dirinya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah dengan ininya dia, dengan pertumbuhan ataupun dengan kesehatan si remaja ini. Seperti itu. Oke, coba next, boleh? Pola pertumbuhan itu ada banyak. Pola pertumbuhan itu ada banyak sebenarnya, tapi umum kita bahas adalah pertumbuhan otak dan juga pertumbuhan badan. Kalau otak itu di masa baruta, itu bisa 80% dari tinggi masa otak itu sudah terbentuk di baruta. Seperti itu. Nanti sisanya dari anak-anak sampai antih dewasa. Artinya pertumbuhan di masa baruta itu sangat penting sekali. Kalau badan, pertumbuhan di remaja itu dia 15% yang berkontribusi dari tumbuh tinggi badan dewasa. Seperti itu. Oke, next. Boleh? Ada yang lebih detail lagi. Mungkin gambarnya. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada perbedaan proporsi. Kalau waktu janin ataupun masih baik, proporsi kepala itu lebih besar. Kalau janin hampir sama besar dengan badan. Kalau waktu baik, itu sudah mulai badannya lebih besar proporsinya sampai nanti ke dewasa juga semakin besar di proporsi badannya. Nah, lanjut lagi. Secara seiring dengan itu juga ada perubahan. Next, sering dengan itu ada perubahan organ reproduksi. Nah, di sini misalnya untuk laki-laki dan perempuan. Di sini ada tinggi badan. Seperti itu. Ada juga usia menarke. Ada perkembangan ataupun pertumbuhan alat reproduksi. Seperti perempuan, di sini ada brace stage. Ada stage 2, stage 3, stage 4. Itu sudah mulai perubahan. Seperti itu. Sama saya juga pubic hair. Pubic hair itu yang rambut di area. kemaluan. Seperti itu juga mengalami perubahan. Dan perubahannya beda. Yang di laki-laki dia lebih ke akhir. Akhir mendekati akhir remaja. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah gambar X-ray untuk pertumbuhan tulang. karena ketika kita bicara tentang pertumbuhan linear tadi, itu berkaitan dengan pertumbuhan tulang. Dan juga berkaitan dengan usia dari tulang. Di sini bisa dilihat ada usia tulang untuk laki-laki dan perempuan. Tapi ini usia di sini adalah usia biologi. Usia biologi. Dan terlihat di sini bahwa usia yang anak-anak, antara joinnya, itu masih belum berkembang. Nah, sudah mulai remaja, dia sudah mulai berkembang. Seperti itu. Nanti kita coba bahas apa saja faktor yang pengaruhi perkembangan dari si tulang ini. Seperti itu. Oke, next. Langsung aja. Oke, nanti berlanjut dengan si pertumbuhan tadi dan berkaitan dengan adanya informasi dari pemerintah bahwa kita memiliki bonus demografi walaupun kata bonus itu juga masih bisa kita koneksi. Bisa jadi sebenarnya ruang demografi seperti itu. Jika misalkan si remaja ini, remaja saat ini, karena bonus demografi ini juga banyak proporsinya dari remaja. Jika remaja ini mengalami masalah gizina kesehatan, tentunya akan menjadi beban. Contohnya di ke-17 2017 itu masih banyak yang stunting di usian 16-18 tahun. Bahkan sekitar lebih dari 30%. ada lagi yang namanya hidden hunger. Hidden hunger ini yang paling bermasalah bagi remaja. Remaja merasa makan udah cukup, makan udah banyak, tapi sebenarnya mengalami kekurangan, terutama yang namanya kekurangan zat gizi mikro. Mungkin proporsi badannya kelihatannya ideal, tapi sebenarnya dia mengalami anemia, mengalami kekurangan vitamin A, atau mengalami kekurangan iodium, dan sebagainya. Yang hidden hunger ini kadang-kadang menjadi kontributor utama dalam masalah pertumbuhan dan juga kesehatan remaja. Nanti detailnya mungkin pola makanan seperti apa dibahas dalam bicara juga. Next, selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan pertumbuhan, jika remaja permasalahan pertumbuhan tadi itu bisa berkaitan dengan kecerdasan tentunya. Apalagi misalkan di anak-anak, di anak-anak ketika mengalami masalah seperti itu, dia akan di sini lihat gambarnya, ini anak yang stunting, ini anak yang healthy, anak yang sehat, sebagian yang stunting. Ini stunting, ini dia gray matter-nya itu sedikit. Otomatis kapasitas berpikirnya dan sebagainya akan berkurang atau kurang optimal. Ini akan kebawa juga sampai remaja. Karena stunting itu bukan berkaitan dengan fisik saja, berkaitan juga dengan pertumbuhan otak. Tadi saya sudah sampaikan pertumbuhan ini ada pertumbuhan badan, ada pertumbuhan otak, ada pertumbuhan reproduksi. Seperti itu, pola pertumbuhan reproduksi. Oke, next. Nah, masalah ini nanti akan berlanjut ke dewasa. Nah, masalah dewasa ini bukan cuma diperhatikan oleh orang kesehatan, tapi penyataan World Bank dari sini, teman-teman bisa lihat ini World Bank yang ngomong. Jadi, kalau misalnya kan orang kesehatan yang ngomong gizi itu penting, seperti itu. Nah, sekarang orang ekonomi yang ngomong, World Bank, Bank Dunia, para ekonom mengatakan bahwa reposition ini nutrition essential to development. Penting sekali gizi ini untuk sebagai pusat perkembangan. Seperti itu. Nah, bagaimana ini ya, pentingnya, kita lihat. Next, boleh. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau disimpulkan, masalah gizi itu adalah masalah nasional di masa depan, karena masalah gizi berkaitan dengan manusia. Kalau manusianya itu bermasalah, memiliki masalah gizi dan kesehatan, tentunya akan menjadi sumber daya manusia yang kurang baik di masa depan. Nah, bahkan mereka mengatakan kalau investasi di program gizi 1 dolar, itu akan kembali 30 dolar. Jadi, sangat untung sekali 30 dolar itu di masa depan. Seperti itu. Nah, Jadi, masalah gizi ini di satu negara itu akan jadi masalah nasional di masa depan. nanti lengkapnya kawan-kawan bisa baca di paper tersebut. Oke, boleh next. Sebagai buktinya nanti. Oke, Nah, di sini. Ini masalah gizi di antara stunting yang paling dikenal saat ini. Itu tidak irreversible, tidak dapat kembali lagi. Dan di sini kita lihat di gambarnya, dia bisa yang 46% less earning in adult health. Artinya apa? Waktu anti-dewasa, dia akan gajinya akan lebih rendah dibandingkan yang normal. Kenapa? Karena dia biasanya orang kapasitas bekerja 8 jam, dia biasanya bisa cuma 7 jam atau 7 jam setengah. Kenapa? Karena tubuhnya tidak optimal. Seperti itu. Walaupun di akhir bulan dia sudah gajian, nanti gajinya itu dipakai untuk berobat dan sebagainya. Seperti itu. Nah, juga performa yang buruk di sekolah, seperti itu. Dan juga berkaitan dengan produktivitas tentunya. Produktivitasnya sangat berkurang sekali. dan secara nasional orang-orang yang nanti akan menurunkan GDP nasional satu negara. Next. Next. Dan yang lebih ini lagi, masalah gizi pada remaja ini, pada tahapan anak-anak remaja, itu juga bisa intergeneration. Bisa nanti berlanjut ke anak cucu. Terutama dari nenek. Karena masalah gizi dari nenek ini, itu bisa kontribusinya sampai ke cucu. Seperti itu. dari Victoria dan 2008, dikuatkan juga oleh si World Bank dan juga Unicef. Seperti itu. Jadi, masalah ini dapat mulai dipecahkan dari masa remaja. Jadi, remaja yang nanti asupannya bagus, kesehatannya bagus, juga mandiri, nanti bisa memecahkan masalah ini. Jadi, memutus rantai masalah gizi atau masalah kesehatan. Next. Boleh? Sekarang bagaimana dengan olahraga dan pertumbuhan? Masalah gizi dengan pertumbuhan ini, ini berkaitan dengan multifaktorial. Di ilmu kesehatan, kalau kita meminjam masalah penyakit, penyakit itu bukan single factor penyebabnya. TBC itu bukan single factor karena bakteri TBA saja, tapi ada faktor yang lainnya. Sama seperti pertumbuhan. Pertumbuhan itu bukan cuma karena makanan saja, bukan cuma karena kesehatan hygiene saja, tapi multifaktor. Makannya harus bagus, hygiene-nya harus bagus, dan juga healthcare-nya juga harus bagus. Dari MBRS-nya WHO, MBRS itu Multicenter Growth Study, jadi melibatkan lima negara seperti itu, dia menemukan bahwa anak itu tidak bertumbuh optimal kalau misalkan anak tersebut asik eksklusif, seperti itu, kemudian ibunya itu juga sering rutin kelayanan kesehatan, kemudian juga sering mendapatkan vaksinasi dan sebagainya, dan juga terhindar dari infeksi. Itu anak-anak pasti tumbuh optimal. Sama untuk remaja juga, remaja itu juga akan tumbuh optimal. Sehingga remaja mungkin banyak dibanjir dengan iklan, suplemen yang meninggikan badan, seperti itu. tapi untuk diketahui multi-faktor, artinya bukan cuma suplemen saja, tapi juga ada hijenitas, kemudian rajin pengetahuan gizi, menghindari obat obatan yang terlarang, itu dapat meningkatkan pertumbuhannya. Next. Sebenarnya orang tua juga punya peran, kalau orang tuanya itu punya masalah gizi ataupun pertumbuhan tidak optimal itu punya peran juga untuk kontribusi terhadap pertumbuhan anak. Tapi itu faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, gizi dan kesehatan dan pengetahuan adalah faktor yang dapat dimodifikasi. Artinya orang bisa mengubah pengetahuannya, yang mengubah apa yang dia makan sehingga tumbuhnya bisa optimal. Maksudnya orang yang disuruh perilakunya lebih hijin. Ini ada beberapa buktinya bahwa dengan asukannya yang cukup dan seimbang di semua fase, kalau misalkan di anak-anak kemudian di di remaja sebelum pubertas itu cukup, dia akan tunggu optimal. Dan yang lainnya. Nanti bisa didiskusikan saja ya. Sisa lagi. Nah, lagi hijin. Karena kalau sering terkena infeksi, infeksi diare misalkan, ataupun sekarang kita sebenarnya hampir semua orang terpapar dengan infeksi, cuma ada yang kemudian develop menjadi penyakit, ada yang tidak. Infeksi ini melawan di dalam tubuh, dia berinteraksi dengan tubuh kita, dan dia kadang-kadang juga bisa menghabiskan zat gizi yang ada. Jadi kita makan bagus, seperti itu, tapi di dalam tubuh itu digunakan untuk melawan infeksi. otomatis karena yang harus digunakan untuk pertumbuhan malah habis untuk konteks. Olahraga juga seperti itu. Olahraga sebenarnya masyarakat penelitian dia sangat bagus sekali untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan. Bisa meningkatan masa tulang, simulasi pertumbuhan. Tetapi ada hubungan negatif antara physical activity si olahraga ini dengan biologika. Orang kalau misalnya sudah makin dia sudah semakin tua, biasanya menggant berolahraga. Apalagi kalau perempuan, ketika dia berkaitan dengan perkembangan remaja tadi, ketika sudah mulai ada perkembangan reproduksi, misalkan dada ataupun yang lainnya itu sudah mulai berkembang, dia akan menggant berolahraga. Jadi sebenarnya efek baik dari olahraga ini hilang karena persepsi ataupun perilaku jadi olahraga ini yang lebih general itu sangat baik untuk pertumbuhan tetapi karena faktor persepsi dan juga perilaku itu membuat pertumbuhannya malah makin di luar harapan. Selanjutnya boleh di peningkat next. Nah, disini. Jadi misalkan kayak olahraga dancing yang mungkin suka dancing itu termasuk juga cabang olahraga itu mereka cenderung untuk excessive control. Jadi mereka cenderung berat badan mereka itu dibuat serendah mungkin berdasarkan persepsi mereka. Padahal hal tersebut tidak baik untuk pertumbuhan mereka. Yang wrestling juga seperti itu. Cenderung menggunakan berat badan minimal. Karena kalau berat badannya optimal nanti mereka khawatir masuk ke kategori yang lebih berat atau berlawanan dengan lawan yang lebih berat. Jadi ada persepsi di situ. Tapi kalau futbol basket itu sendirung orang tidak merasakan dengan berat badan. Mereka biasanya akan berat-beratnya bagus makanya juga bagus tapi ada efek yang lain juga kalau olahraga tidak baik tidak baik laksanaannya itu malah bisa injuri bisa patah yang tadi harapannya bisa tumbuh baik bisa patah kan tadi kita lihat di x-ray tulang remaja itu masih belum tumbuh optimal tulangnya atau bisa memungkinkan sekali untuk tak dulu. Terakhir adalah remaja wanita putri itu sangat diperhatikan sekali di gizi dan kesehatan ini ada namanya rifle effect kalau kita perhatikan wanita gizi dan kesehatan wanita remaja putri terutama itu nanti rifle itu efek riak kalau air kita kukul dia mulai kemana-mana itu namanya efek riak efek riak ini artinya kalau misalkan kita perbaiki wanita maka kebaikan ini kemana-mana bisa mengurangi hunger bisa meningkatkan GDP dari negara meningkatkan kesehatan atau kesehatan satu keluarga dan sebagainya banyak yang dapat menjadi life seperti itu nah next nah sekarang artinya sebagai kesimpulan di akhir kesehatan remaja itu menentukan dia beban atau harapan jadi kalau remaja yang kesehatannya bagus itu akan jadi harapan dan pertumbuhan remaja itu adalah indikator kesehatan dan juga produktivitas ketumbuhnya optimal nanti dia dapat produktivitas di masa dewasanya akan memiliki produktivitas yang tinggi kesehatan yang optimal dan remaja putri harapannya diberi perhatian lebih kan tadi ada ripple effect efek react tadi itu kalau memperbaiki suatu orang bangsa dan terakhir ketumbuhan itu adalah multifaktor jadi jangan sampai termakan iklan suplemen ini bisa menikahkan berat-beratan atau tinggi badan seperti itu tidak tidak hanya single factor tapi multitasker harus juga dengan rajin diperhatikan rajin aktivitas fisik dan juga rajin memperhatikan sehat itu saja yang dapat saya sampaikan sekian disimpan disimpan atau bisa ditulis mungkin di kolom chat nanti di akhir sesi akan ada di panel kita untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat via chat zoom dan via youtube oke selanjutnya pembicaraan kita yang kedua ini ya coba mohon ditampilkan CV-nya untuk Bu Nadia ya beliau adalah Bu Nadia SJZ MSI CSRS beliau juga program eh sorry dosen program studi Gizi VKU EU sejak 2012 sampai dengan sekarang kemudian pengalamannya beliau sudah banyak ya terutama pada organisasi Gizi dan kesehatan anak internasional seperti CV Children di Aceh dan United Nations World Food Program kemudian beliau juga merupakan seorang Certified Reporting Sustainability Specialist bersama dengan Pak Dudung juga beliau merupakan founder dari Giselle Program oke untuk materinya Bu Nadia akan menyampaikan tentang pola makan yang sehat dan fit untuk remaja milenial nah seperti apa sih materi yang akan dibawakan oleh beliau saya persilahkan untuk Bu Nadia silahkan Bu Nadia terima kasih Bu Lintang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan hari ini akan share sedikit tentang pola makan yang sehat dan fit untuk remaja milenial Bu Lintang sudah tampak ya Bu Lintang slide-nya sudah tampak belum di show ya oh ya oke pola makan yang sehat dan fit jadi kita ada dua definisi di sini yaitu satu sehat dan dua fit fit itu sebenarnya kita pinjem dari bahasa Inggris ya sebenarnya kalau di Indonesia itu kita bilang bugar ya oke tadi sudah diperkenalkan nama saya saya adalah Nadia kita ambil dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jadi sehat itu bukan sekedar sehat secara fisik tapi orang disebut sehat secara mental dia harus sehat spiritualnya juga sehat nanti untuk tadi fisik sudah dipicarakan oleh Pak Dudung mental spiritual nanti dengan Ibu Yuli saya mungkin nanti sedikit dari sisi asupannya nah kalau bugar gimana lain lagi jadi orang sehat itu belum tentu bugar bugar itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi jadi kalau bisa bangun tidur masih lemes ngantuk itu namanya tidak bugar bisa dibilang mungkin sehat tapi dia tidak bugar nah dan pun kalau sudah selesai melaksanakan kegiatan dia masih ada semangat untuk menikmati waktu senggangnya dan kalau ada kegiatan selanjutnya dia masih ada energi itu disebut bugar nah bugar itu biasanya kuncinya tiga satu dia punya VO2max volume oksigen yang bisa dihirup secara maksimal di paru-paru dia kedua dia punya kadar hemoglobin ya hemoglobin di dalam darah yang normal dan yang ketiga adalah dia punya lean body mass lean body mass itu adalah masa otot bersih yang ada dalam tubuh jadi orang untuk bugar itu kuncinya tiga hal itu harus maksimal optimal yaitu volume oksigen yang dapat dihirup maksimal dalam paru-paru kedua hemoglobin ya dalam darah dan yang ketiga adalah masa otot bersih nah semuanya ini kalau dari sisi asupan maka kita butuh namanya Gizi Simbang nanti selanjutnya saya akan bicarakan bagaimana Gizi Simbang pada remaja nah remaja itu sebenarnya ada remaja awal remaja pertengahan remaja akhir ya mungkin disini ada di wilayah remaja pertengahan dan remaja akhir para peserta disini ya yaitu sekitar usia 14 kata sampai 24 nah sebenarnya masalah gizi pada remaja itu banyak cuma secara umum itu ada tiga saya ambil yaitu kurang energi protein anemia dan kegemukan kurang energi protein biasanya karena dia khawatir dengan body image ya takut makan ini takut makan ini takut takut dibilang gemuk sama temannya gitu kan akhirnya dia kurang energi protein nah kedua anemia ini juga bisa efek dari body image karena biasanya anak remaja itu peduli banget dengan apa kata teman gitu jadi kalau temannya bilang eh lu kok gemuk ya gitu wah langsung dia pulang kacaan ambil cermin gitu masa sih gitu kan akhirnya dia kurang-kurangin makannya terus akhirnya anemia kalau ada anemia gimana nanti di sekolah ngantuk ya bawaannya yang ngantuk gitu lemes gitu nanti upacara bisa pingsan makan gitu nah yang ketiga kegemukan kegemukan ini efek dari apa bisa juga efek dari stres gitu kan secara kan kalau usia remaja itu kan benar-benar dia itu pikirannya itu biar diterima di lingkungan sosialnya kayak apa sama temen-temennya ada masalah sama temen itu kepikiran banget gitu kan termasuk juga pressure dari pekerjaan-pekerjaan sekolah gitu kan nah rata-rata yang cemas panik itu akhirnya bawaannya pengen ngemil terus nah ini akhirnya jadi gemuk jadi makan itu sebenarnya sering juga dipengaruhi oleh faktor fisikis ya oke ini tadi kurang energi protein ya jadi banyak loh remaja di Indonesia yang kurang energi protein jadi bisa nih ya terpengaruhi alasan fisikosoial akhirnya dia mau cari makanan yang gurih ya dia mencari kenikmatan di lidah untuk mengobati rasa cemas paniknya di otak dia ya akhirnya itu terakumulasi semua tuh makanan-makanan yang hanya lezat di lidah ya manis gurih tapi nikmat di apa namanya mental ya dan menghilangkan kecemasan dia tuh enak gitu loh nah itu akhirnya apa akhirnya dia itu menjadi error ya kondisi metabolisme energinya dalam tubuh nah ini kalau ini anemia nah ini efeknya bahaya ya jadi bahkan menurunkan daya tahan tubuh konsentrasi belajar turun sayang banget dong ya lagi dituntut untuk berprestasi tapi dia terpaksa tidak bisa optimal ya belajarnya lalu tidak produktif gitu akhirnya kalah deh secara prestasi secara performa di sekolah dengan teman-temannya yang tidak anemia nah ini obesitas nah ini ya apalagi lagi pandemi begini nih kita aktivitas rata-rata menurun gitu kan karena dibatasi kan semua serba jarak jauh nah ini harus burung-burung lah gitu loh kalau misalnya di rumah ini udah berapa nih naiknya berat badan gitu loh karena gizi seimbang itu kuncinya satu apa memantau berat badan gitu nah ini apa aja sih biasanya yang menyebabkan keobesitas pada remaja 93,6% memang kurang sayur dan buah jadi kita itu sebenarnya anjuran konsumsi seratnya itu per hari adalah 20-an ya sampai 30-an gram per hari tapi penelitian kebanyakan menunjukkan rata-rata supan serat pada remaja itu paling cuma 4 gram gitu loh jauh banget dari angka yang dianjurkan gitu nah terus tidak sarapan nah ini seringnya berpikir bahwa kalau enggak sarapan berarti akan langsing padahal enggak nanti dia jam-jam berikutnya akan dendam tuh dia akan makan banyak karena terakumulasi rasa laparnya gitu nah terus sering mengkonsumsi makanan berpenyedap ya ini yang tinggi-tinggi kalori dan kurang aktivitas fisik tentunya nah saya langsung aja ke gizi seimbang jadi gizi seimbang itu apa sih mungkin kalau kita dari TK itu pahamnya 4 sehat 5 sempurna nah sekarang udah enggak tuh enggak ada yang disebut sempurna tuh enggak ada ya jadi semua itu harus komprehensif baru disebut seimbang gitu ya jadi lebih penting seimbang dibanding sempurna sebenarnya jadi gizi seimbang adalah apa mengandung jenis dan jumlah itu keywordnya itu jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh pilarnya ada 4 prinsipnya ada 4 yaitu makan berakir-ragan ya saat ini banyak diet-diet yang apa namanya fanatik terhadap satu jenis bahan makanan diet-diet seperti itu aman kalau dilakukan pada jangka pendek tapi kalau pada jangka panjang itu biasanya berbahaya gitu loh ya dan kalau Anda tidak makan berakir-ragan pangan kalau misalnya terpaksa konsumsi suatu obat ya itu biasanya efek dari efek samping dari obat itu lebih berasa gitu loh terhadap mengakibatkan kekurangan gizi yang lain gitu yang kedua prinsip aktivitas fisik jadi tidak disebut Anda memenuhi konsep gizi seimbang kalau aktivitas fisiknya nggak ada gitu loh ya jadi disebut sudah mematuhi gizi seimbang kalau punya aktivitas fisik makan yang beranek raga lalu apalagi perilaku hidup bersih gitu yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur artinya apa wajib punya timbangan di rumah ya untuk apa untuk memantau secara teratur berat badan jadi secara dini itu lebih mudah kita memecahkan masalah gizi dibanding kalau sudah terlalu jauh ya sudah terlalu over berat badannya misalnya atau terlalu under ya itu lebih susah nanti untuk memperbaikinya jadi kalau sudah kenal gizi seimbang gini cek di rumah sudah ada timbangan belum ya lalu ukurlah berat badannya dalam rangka apa mempertahankan berat badan normal ya jadi kalau berat badan normal itu mampu mencegah masalah gizi nah pesan gizi seimbang yang khusus remaja yang ini yang saya ambil yang khusus remaja aja jadi tetap makan tetap tiga kali sehari pagi, siang, malam jangan ada yang di skip ya men-skip satu kali makan itu nanti efeknya pada siang hari kamu akan makan dua atau tiga kali porsi lebih banyak dan itu memberatkan insulin dan akhirnya indeksi klemik semua itu kacau susah payah gitu loh organ dalam tubuh untuk merespon jadi mendingan makan tetap tiga kali ya dengan porsi yang wajar kedua konsumsi ikan dan sumber protein lainnya karena kenapa masih bertumbuh tadi Pak Dudung bilang ya nah ikan di Indonesia ini rendah banget asupannya ya jadi penting untuk diperhatikan kenapa karena ikan itu juga mengandung senyawa-senyawa yang penting untuk kecerdasan ya dan untuk termasuk kecerdasan emosional gitu jadi bisa mengendalikan gangguan mental ya yang mungkin kadang depresi stres gitu kan nah yang ketiga biasakan bawa bekal nah ini kita lagi covid ya jadi nggak ada yang bawa bekal apalagi ke sekolah ya nah keempat biasakan konsumsi aneka ragam makanan lalu makan sayuran hijau nah ini penting buat perempuan juga ya sayuran hijau dan buat ini laki perempuan penting maksud saya sayuran hijau itu kenapa karena penting untuk pembentukan hemoglobin yang nomor enam batasi konsumsi makanan cepat saji bu saya doyan banget loh mimi instan gitu kan silakan aja tapi saran saya bumbu yang satu saset itu jangan semuanya kamu pakai jadi kamu pakai separoh aja dari satu saset karena satu saset aja itu sudah ukurannya tiga per empat anjuran konsumsi garam dalam sehari semalam jadi kalau kamu udah pakai itu kamu dalam 24 jam sisanya cuma seperempat tuh seperempat sendok teh garam yang bisa kamu konsumsi gitu loh ya lalu makanan selingan yang manis-manis gimana oke aja tapi tadi ya sesuai porcinta saya kasih contoh untuk snackingnya berapa sih gitu ya terus hindari merokok nah ini penting nah untuk untuk bagaimana cara kita makan yang bergizi seimbang pertama harus tahu dulu kamu itu kondisinya ada di zona kuning zona merah ya artinya kamu itu kekurangan berat badan atau memang kelebihan gitu loh nah ini cara ngukurnya kalau untuk remaja itu tidak seperti orang dewasa jadi kalau remaja kan tinggal berat badan bagi tinggi badan ya meter kuadrat nah dapatnya berapa nanti akan langsung kelihatan normal itu kalau misalnya 18-25 misalnya kalau remaja karena masih bertumbuh itu harus dibandingkan dengan standar perumur nah ini ada nah kalau mau lihat lebih jelas itu ada di permen case nomor 2 ya tahun 2020 disitu ada setiap umurnya berapa gitu loh jadi gak bisa sekedar menghitung berat badan bagi tinggi badan karena masih bertumbuh ya oke lanjut nah ini kalau kita ambil dari AKG terbaru tahun 2019 ya nomor 28 itu laki itu wow ya 2650 jujur kalau saya gak mampu makan habisin segini 2650 tapi kalau laki remaja memang dia butuh banyak karena mereka cenderung aktif ya kalau perempuan itu kalau jam istirat sekolah biasanya lebih cenderung duduk-duduk ngobrol ya tapi kalau laki itu biasanya ambil bola main di lapangan gitu kan nah sehingga apa sehingga para ekspert di bidang gizi itu sudah mempertimbangkan itu semua ya termasuk pertumbuhan juga laki 2650 dan perempuan 2100 nah oke ini angka apa sih bu ini 2650 itu satuan kalori ya dalam satu hari satu malam lalu yang perempuan 2100 ya itu kalori kalori itu apa sih kalori itu adalah nilai energi yang terkandung dalam makanan jadi makanan yang kita makan itu yang kita mau ambil adalah nilai dari energinya ya dan nilai-nilai gizi yang lain nah yang paling tinggi itu dari lemak maka itu kenapa sering ada apa namanya saran-saran advice jangan makan tinggi lemak karena memang satu gramnya aja 9 kalori dan mecahnya lebih susah dibanding mecah karbo ya jadi kalau kita latihan 10 menit ya workout itu baru kepecah karbo aja ya jadi kalau lemak itu kita butuh waktu yang lebih lama untuk bisa memecah nah untuk karbohidrat itu satu gramnya adalah 4 kalori nah ini contoh gampangnya nanti saya akan bicara porsi ya sekarang saya akan bicara porsi sehingga sebelumnya saya akan kasih tahu ya ini pakai sebentar maaf pakai ukuran tangan aja ya ukuran tangan masing-masing untuk menggambarkan ukuran porsi sebentar nah ini untuk nasi itu satu kepalan ya untuk sayur itu dua tangan ya oke maaf jadi untuk sayur itu dua ya dua tangan ya nah untuk daging ya nabati ataupun hewani itu satu tatak tangan dalam bagian dalam dan untuk buah itu satu kepalan tapi agak tipis gini ya jadi yang sayur begini ya yang nasi begini kelihatan lah ya gambarnya nah lanjut nah ini contoh 2650 bagi laki-laki dan 2100 bagi perempuan oke untuk sarapan saya buat sama supaya gampang diingat ya jadi nasi satu artinya satu kepalan tangan cukup satu kepalan tangan lauk hewani nabati itu semua satu tadi ya satu seperti ini ya oke ini saya enggak bikin contoh menu tapi setidaknya bisa tahu ukurannya dan untuk minyak dua artinya minyak dua ini bisa digunakan untuk menumis lauk hewani satu dan untuk menggoreng misalnya lauk nabati satu lalu sayurnya adalah satu porsi ini gambaran untuk sarapan nah untuk makan siang dan malam berbeda antara laki dan perempuan laki itu nasi atau penukar penukar itu bisa mie bisa bihun bisa roti sesamanya nasi itu dua siang dua malam dua sedangkan perempuan siang satu malam satu lainnya sama ini saya buat begini supaya gampang diingat laki itu lebih banyak dimananya oke lanjut untuk snackingnya ini saya kasih contoh misalnya snacking pagi itu yogurt satu gelas sama buahnya dua porsi ini buahnya saya kasih contoh strawberry sama pisang lalu untuk pukul sore untuk jam 4 sore itu bisa konsumsi susu satu gelas ini boleh susu full cream tapi kalau usia-usia sudah ke atas tidak disarankan susu full cream lalu biskuit sandwich ini tadi saya bilang boleh makan manis tapi pakai ukuran kalau anak remaja itu khususnya perempuan itu hanya boleh coklat ini dua keping karena lumayan satu keping ini saja 50 kalori untuk laki-laki karena dia kalorinya butuh banyak susunya saya sarankan dibuat smoothie pisang jadi ditambah pisang di dalamnya sama madu jadi kalau perempuan cukup susu laki smoothie pisang jadi dalamnya susu pisang dan madu untuk malamnya itu saya sarankan untuk snacking tinggi serat karena tadi kan kita snackingnya udah manis tinggi protein yang malamnya kacang-kacangan ini ukuran satu porsi segini ya satu kali snacking maksud saya dan buahnya ini anggurnya segini ini benar-benar hitungan satu porsi anggurnya ada beberapa biji ini lalu dengan apel apelnya ini setengah seperti ini nah itu sudah 225 kalori jadi ini kalau di total dari pagi ini dengan snacking semuanya itu saya sudah total masing-masing kalorinya ini total jadi laki 2650 dan perempuan 2100 kalori nah kebutuhan cairannya gimana karena supaya untuk bugart itu tidak boleh kekurangan cairan untuk laki-laki itu sekitar 13 gelas karena memang dia kalori yang dikonsumsi juga lebih tinggi dan untuk perempuan itu sekitar 10 gelas itu adalah kebutuhan cairan untuk kermaja begitu saja ibu lintang terima kasih banyak atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih bu Nadia wah berarti tadi ya porsi snacknya itu tidak boleh banyak-banyak ya kita kita masih masing-masing oke selanjutnya pembicara kita yang ketiga ini saya undang ya mohon ditampilkan sini beliau adalah Bu Yuli Asmi Rozali MPST Psikolog nah beliau ini sekarang menjabat sebagai ketua program studi psikologi di fakultas psikologi Universitas Esa Unggul kemudian sangat berpengalaman sebagai kepala lab psikologi kemudian selain itu beliau juga konsultan dan asesor sumber daya manusia di Universitas dan perusahaan nasional dan multinasional yaitu antara lain ya pengusaha langsak kerewan perusahaan negara bank BCA dan sebagainya ya kemudian beliau juga sebagai konsultan dari penelusuran niat dan bakat SMA atau SMK sejarah nah Bu Yuli ini hari ini akan memaparkan materi tentang personal branding dari generasi Y dan generasi Z jati wah apa tuh orang-orang bilang itu milenials ya kita undang saja langsung Bu Yuli saya persilakan makasih Bu Lintang izin share screen ya Bapak Ibu sudah terlihat ya Mbak Lintang sudah sudah oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang teman-teman di para ahli gizi ini saya sebutnya para ahli gizi dan ahli kesehatan masyarakat ini teman-teman yang hebat yang membolehkan memberikan saya kesempatan untuk ikutan bergabung memberikan sedikit informasi nah hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Dudung untuk berbicara mengenai menjadi milenial yang sejati kenapa sih perlu menjadi milenial yang sejati apa itu sejati emang kalau enggak sejati kenapa tema besar kita adalah tentang personal branding atau lebih kepada subnya kita kalau di tadi Bu Nadia bilang kalau di masalah mental nanti adalah psikologi bagiannya psikologi kalau masalah kebugaran teman-teman di gizi saya sebenarnya sih bilangnya antara gizi dan psikologi sebenarnya menjadi satu karena dalam gizi yang sehat itu juga butuh psikologis yang sehat juga ini yang perlu kita waspadai generasi milenial generasi milenial ini sebenarnya gabungan dari generasi Y dengan generasi Z yang sekarang kalau generasi milenial itu adalah orang-orang yang terlahir itu dari kisaran tahun 80 sampai 2000-an kemudian dengan kiri khas generasinya itu mereka lahir sudah saat TV berwarna handphone dan internet itu sudah diperkenalkan mahir dalam teknologi itu orang-orang milenial jadi mereka keluar itu keluar dari rahim ibunya sudah mulai mengetahui isi dunia itu mereka sudah diisi dengan begitu keindahan misalkan-mikalkan semuanya serba muda kalau generasi Z sendiri itu apa dikatakan sebagai penelus generasi milenial sebenarnya sih usianya pun tidak terpaut jauh dengan generasi Y tadi kecenderungannya kalau generasi Z ini saat ini usianya adalah kisaran dari umur sekitar 8 sampai 24 tahun itu orang-orang generasi Z jadi masih ada irisan dengan orang-orang milenial generasi Z ini dikatakan generasi influencer yang sekarang kemudian generasi hiperkognitif kenapa karena sangat lebih mereka sangat mudah menemukan informasi informasi dengan kemajuan teknologi yang sekarang mau tahu apapun mereka bisa langsung pindah ke web yang disediakan oleh Google dan macam-macam untuk mencari informasi apapun yang mereka inginkan sehingga dengan itu mereka bisa mengintegrasikan antara pengalaman virtual dengan kehidupan nyata walaupun memang tanpa kita misi kita pungkiri anak-anak generasi Z ini lebih banyak pengalaman di dunia virtual dibandingkan kehidupan nyata sehingga mereka lebih banyak dikatakan sebagai penduduk asli dari era digital saat-saat ini populasinya untuk orang-orang anak-anak generasi Z ini adalah di Indonesia ini kita kan sekarang sudah 255 juta penduduknya 81 juta itu adalah generasi millennial generasi Z ada di usia 5-24 tahun jadi 17-37 tahun ini yang berjumlah 81 juta ini adalah gabungan anak-anak generasi Z dengan generasi Y sehingga disebutnya millennial ini perbedaannya sepertinya ada perbedaan antara remaja yang pada umumnya dengan remaja yang sekarang generasi Z ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada perbedaannya hanya sekarang mereka lebih banyak berdudut dalam bidang virtual itu saja kalau untuk generasi Z dikatakan memiliki ambisi dalam mencapai kesuksesan menyukai hal-hal yang simple lebih enak yang instant-instant hanya kalau kita pernah melihat sebuah iklan itu dibilangnya generasi mecin generasi Z ini menginginkan kebebasan yang begitu luas rasa percaya dirinya sangat-sangat tinggi tapi satu sisi mereka suka yang detil jadi mudah komplain anak-anak generasi Z ini ketika ada rasa tidak nyaman sedikit rasa ingin diaku yang tinggi lebih realistis karena mereka melihatnya kenyataannya seperti apa kemudian mereka membandingkan dengan informasi yang mereka memiliki jadi idealis juga tapi terkadang idealisnya itu kurang mengukur multitasker yang paling baik adalah anak-anak generasi Z ini adalah multitasker dan satunya mereka toleran dan menghargai pendapat mereka sangat terbuka sangat terbuka dengan pendapat siapapun malah kecenderungannya terlihat seperti permisif gaya mereka kalau kita lihat secara teori ini remaja pada umumnya juga sebenarnya memang kenapa ya anak-anak generasi Z seperti ini itu menjadi salah satu simbol dari remaja karena remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar rasa ingin mencoba segala hal yang baru merasa tertantang merasa paling hebat karena di usianya memang usia muda stabilitas emosi sangat mengebu-gebu emosinya sangat mengebu-gebu tapi di satu sisi mereka kurang bisa mempertimbangkan resikonya karena mereka lebih senang melakukan kemudian baru memikirkan itu adalah remaja tidak salah tidak salah karena memang seperti itulah perkembangan usia remaja secara fisik tadi Pak Dudung maupun Bu Nadia bilang kalau anak-anak yang apa namanya yang gengar remaja ini lebih makanya banyak karena berhubungan dengan perkembangan fisiknya tapi jadi tidak masalah juga kalau mereka menginginkan segala sesuatunya itu menjadi sempurna mudah dipengaruhi hanya saja remaja yang mudah dipengaruhi oleh teman-temannya sering menjadi terlalu percaya diri tadi ditambah lagi sekarang dengan kemudahan teknologi kemudian masyarakat juga yang permisif membuat mereka menjadi sangat lebih percaya diri kalau kita lihat juga tidak bisa kita denial juga kadang-kadang orang tua juga memberikan fasilitas yang tujuannya untuk ya bilangnya sih untuk anak ini bisa berkompetisi dengan dunia luar tetapi kurang memikirkan efeknya fasilitas yang begitu sempurna yang begitu full membuat para remaja ini tidak terlatih untuk tidak terlatih untuk menghadapi suatu masalah secara mandiri karena mereka dengan mudah bisa menyesuaikan apapun tanpa adanya proses nah inilah yang membuat anak-anak generasi Z ini menjadi instan generasi machine tadi maksudnya sudah pasif tidak stabil tantangan anak-anak milenial ini adalah satu sisi anak-anak generasi Z ini memiliki pendidikan yang tinggi tapi minim pengalaman kenapa bisa gitu karena ya tidak ada proses tadi tidak ada proses dalam mencapai masalah-masalahnya secara mandiri jadi segala kemudahan mereka peroleh tidak salah mereka juga karena seperti itulah zaman sekarang eranya seperti itu nah selain itu mereka menjadi sulit menerima kekalahan karena egocentrism mulai sangat begitu apa ya sangat begitu menguasai anak-anak generasi sekarang gitu mereka sangat peduli dengan diri sendiri aware dengan diri sendiri tapi tidak aware dengan lingkungannya kemudian satu dengan apa teknologi yang begitu cepat gitu ya secara tidak sadar anak-anak ini harus bisa mengikuti harus bisa beradaptasi karena ketika mereka tertinggal dari lingkungannya tertinggal dari teman-temannya mereka merasakan tersisi entah mereka akan mengisolasi diri sendiri atau mengisolasi atau diisolasi secara otomatis oleh lingkungan dan kecenderungannya sekarang lebih banyak karena adanya isolasi sendiri loneliness yang dialami oleh para generasi Z ini social pressure yang begitu kencang baik di dunia online maupun di dunia nyata ya kalau teman-teman melihat sekarang online apa bullying online itu tinggi sekali gitu ya entah body shamingnya baik secara virtual maupun pada saat kehidupan nyata mereka sekarang kalau kita lihat iklan-iklan pun sebenarnya hampir menyinggung kepada body shaming seakan-akan remaja ataupun masyarakat itu dituntut untuk menjadi seperti yang ada yang di iklan jadi ini secara tidak langsung lingkungan pun sistem yang ada sekarang pun sudah mulai mengarah tanpa disadari menimbulkan adanya celah terjadinya bullying di dunia virtual akibatnya apa kecemasan tinggi karena kompetisinya kompetitif yang begitu tinggi satu sisi egocentrisme yang begitu tinggi awareness kepada orang lain yang kurang karena disibukan dengan banyaknya tuntutan dari dunia pendidikan tadi gitu ya akhirnya membuat para generasi Z ini mudah sekali mengambil kecemasan nah ini ada datanya ini penelitian 2018 yang lalu sekarang saya yang ada di apa di API sana mereka juga sedang berusaha untuk melakukan penelitian terbaru nah dari data penelitian ini waktu itu penelitiannya kepada 3.800 survei yang disebar itu sekitar 6.000 remaja tetapi yang kembali itu sekitar 3.800 nah 3.500 ini terdiri dari remaja usia 18 tahun kemudian yang 300 remaja ini adalah usia 15 sampai 17 tahun semuanya sama-sama mewakili generasi Z gitu ya hasilnya adalah 91% mengalami gejala emosional dan fisik yang berkaitan dengan stress nah makanya sekarang kalau teman-teman perhatikan ibu-ibu bapak ibu disini melihat banyak sekali kasus-kasus self-injury pada remaja gak dibelikan handphone aja mereka berani bunuh diri berani menyayat dirinya gitu ya kemudian apa namanya melihat orang lain sulit susah pun tidak tidak perduri sehingga orang sakit pun tidak perduri melihat orang susah orang jatuh kita remaja sekarang cenderung bukan remaja ya kita pun sekarang seperti itu cenderung tertawa melihatnya ini memang penelitian ini sangat terbukti sekali nah artinya dengan adanya masalah-masalah pada kaum-kaum milenial tadi ya artinya kita ini sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya identitas sosial identitas diri tapi lebih cenderung yang ke sosialnya identitas sosial ini adalah bagaimana kita mengonsertkan diri kita kepada lingkungan bagaimana kita menilai diri kita dengan adanya penilaian-penilaian dari lingkungan nah itu adalah identitas sosial identitas sosial ini sangat-sangat mungkin sekali akan berefek terhadap kepribadian maupun atribut-atribut atau elemen-elemen lain yang ada dalam diri si individu sangat bahaya jika si remaja tidak dapat mengkontrolnya tidak dapat mengantisipasinya disini saya angkat sedikit cerita tentang body shaming kadang-kadang bercanda-bercanda itu kita mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang sepertinya lucu dan mungkin saja teman kita pun tertawa tetapi bisa jadi dia tertawa karena takut untuk ditolak karena ingin diterima karena ingin dianggap lucu kadang-kadang kalau membuat orang tertawa kemudian dia bisa menghasilkan kebisingan itu suatu prestasi kalau kita lihat padahal ini bisa berdampak terhadap body shaming orang tersebut dan dampaknya sangat jangka panjang bisa membuat sak kita terancam konsep dirinya dia menjadi rendah sak estimnya menjadi rendah dia tidak akan bahagia nah gimana sih caranya biar kita terhindar dari adanya body shaming ataupun kejahatan-kejahatan lainnya banyak caranya disini hanya beberapa contoh tapi saya akan jelaskan soalnya adanya tadi saya bilang kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri kenapa kita harus bangga dengan diri kita sendiri kenapa kita harus bisa menerima keadaan diri kita sendiri karena secara tidak kita sadari kita sering melakukan social comparison dengan orang lain boleh gak sih melakukan social comparison boleh gak ada salahnya juga kita melakukan social comparison gak ada salahnya juga kita menjadi pusat perhatian sebagai seorang remaja tetapi terkadang kita melakukan social comparison itu tidak pada kadarnya idealnya seperti ini dalam melakukan social comparison itu ada namanya self-enhancing nah ini kadang-kadang yang dilupakan oleh para remaja ataupun kita sendiri self-enhancing ini adalah meningkatkan kemampuan diri jadi ketika kita melakukan social comparison harusnya itu bisa membuat kita meningkatkan diri kita nah pada saat kita membandingkan dengan orang lain kemudian tujuannya untuk mengevaluasi memperbaiki dan meningkatkan potensi diri kita itu boleh baik saja kita melakukan social comparison tapi kadang-kadang motif-motifnya yang dilakukan oleh para remaja itu berbeda ya gimana caranya supaya kita bisa berinteraksi sosial tanpa terjebak dengan adanya social comparison yang secara tidak sadar kita lakukan pertama kita harus melakukan reflective appraisal kita harus bisa menaksir diri kita sendiri kita harus bisa bercermin nih saya ini sebenarnya siapa sih sehebat apa sih saya apa ya kurangnya saya kenapa dia bisa seperti itu jadi kita bisa melakukan sebelum kita melakukan apa namanya comparison dengan orang lain kita comparison dulu dengan diri kita sendiri reflective appraisal tadi looking less self kita lihat kita berkaca dengan diri kita sendiri baru kemudian kita berkaca dengan orang lain jadi sebelum kita berkaca dengan orang lain kita tahu kelebihan kita kita tahu kekurangan kita sehingga kita bisa melakukan enhancing itu tadi kemudian menghargai pendapat dan perasaan orang lain tentang diri kita sebelum kita menghargai pendapat dan perasaan orang lain tentang diri kita ada baiknya kita juga menghargai diri kita kita menghargai perasaan kita ketika kita merasa oh aku jelek ya saya jelek deh kita hargai oh iya emang gue jelek sih emang saya jelek Tapi kenapa? Jadi ketika kita membandingkan dengan orang lain, kita sudah siap. Kemudian idealnya, baiknya bagaimana kita melakukan perbandingan itu? Membandingkan diri kita dengan orang yang sesama dengan kita dulu. Kita cari orang yang se-level dulu. Jangan selalu kita membandingkan dengan orang yang selalu di atas. Kita juga ada baiknya melihat ke bawah. Ini kalau kita yang beragama muslim ataupun teman-teman yang non-muslim, pasti sering mendengar kata-kata bijak. Kalau kita lebih baik melihat ke bawah. Dalam bersedekah pun seperti itu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya kita pun harus tahu kapan kita berada di atas, kapan kita berada di bawah. Jadi membandingkan diri kita dengan orang-orang yang sama atau se-level lebih baik dari kita itu bagus. Itu boleh. Biar kita sadar, oh saya ternyata tertinggal. Saya ternyata seperti ini. Jadi kita bisa memperbaiki diri. Tetapi kita juga harus bisa membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih rendah. Kenapa? Untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Untuk meningkatkan rasa bersyukur kita. Alhamdulillah kita sudah seperti ini. Walaupun sepertinya tidak puas. Tapi ternyata ada orang yang jauh di bawah kita. Itu akan menimbulkan optimisme kita kembali. Oh ternyata saya menjadi lebih baik. Berarti saya harus seperti apa. Jadi boleh juga kita melakukan downward comparison ataupun lateral comparison. Jadi saya sudah menyinggung. Ketika kita mengalami body shaming, kita mengalami ancaman dari orang lain, rasa tidak nyamannya harus dibesarkan adalah self-nya. Karena yang dibunuh oleh teknologi, yang dibunuh oleh lingkungan ini adalah self-nya di self- kita. Kalau kita tidak aware dengan self- kita, maka efeknya akan sangat berbahaya nantinya. Self-nya ini lebih banyak berpusat kepada dunia sosial. Semua orang, kita pasti akan berpusat pada dunia sosial. Karena kita tidak memungkiri. Karena kita diciptakan sebagai manusia, manusia ini tidak lepas dari manusia yang lain. Adanya hubul ha-ablumi nanas, selain dengan ha-ablumi nanas sudah pasti. Jadi, self ini harus kita kembangkan, harus kita lindungi dengan baik. Sekarang kita cari dulu apa sih itu self. Self itu adalah keyakinan. Bagaimana seseorang memahami dirinya, bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya. Berdasarkan apa? Gambaran-gambaran yang ada dalam lingkungan. Tapi kemudian dia bentuk itu sebagai konsep dalam dirinya sendiri, staffnya sendiri. Staff memberikan sebuah kerangka berpikir, di sini dikatakan bagaimana kita bisa mengolah informasi. Jadi bagaimana seseorang itu mampu menerima informasi, mampu mengolahnya, mampu mengambil pengusurkulannya, kemudian mempersepsikannya. Sudah tentu perkembangan staff ini berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan pengalaman. Jadi ketika kita ingin melebarkan atau membesarkan staff kita, ya sudah pasti kita harus bisa menghargai pengalaman yang kita temui sehari-hari. Nah ini ada elemen-elemen staff. Staff apa saja yang harus kita tingkatkan supaya teman-teman bisa menjadi milenial sejati. Ada yang namanya konsep diri, kemudian ada yang namanya self-monitoring, efekasi diri, self-confusing, dan harga diri. Nah di sini konsep diri ini sangat begitu besar pentingnya untuk kita, untuk remaja-remaja milenial. Seorang remaja milenial supaya dia bisa berkompetisi dengan milenial yang lainnya, supaya bisa bertahan di dalam kemajuan teknologi yang begitu pesat, dia harus bisa mampu membuat satu gambaran tentang dirinya yang positif. Dia harus memiliki keyakinan terhadap dirinya, kalau saya bisa, saya tidak berbeda dengan orang lain, saya memiliki level yang sama dengan orang lain. Kita harus mampu seperti itu. Caranya gimana? Ya harus banyak berinteraksi, berkumpul dengan orang-orang yang positif. Harus mau membuka diri, harus mau mendengarkan pendapat orang lain, cukup mendengarkan saja, tapi tidak perlu, harus terpengaruh 100%. Kita harus tahu di mana posisi kita, apa yang kita inginkan, dan sampai mana kemampuan kita. Itu memudahkan kita untuk membentuk konsep diri kita agar tumbuh dan bertambah menjadi lebih positif. Nah ketika konsep diri tadi sudah terbentuk, maka harus ada self-monitoring. Kita harus mampu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kita harus mampu mengkontrol apa yang akan kita lakukan. Sehingga efekasi diri kita pun akan menjadi lebih positif. Efekasi diri ini apa? Efekasi diri adalah keyakinan diri seorang individu terhadap pemampuan dirinya. Artinya ketika dia memiliki efekasi diri yang baik, ketika dia di komparison dengan orang lain, dia bisa mengatakan, oke saya memang tidak oke dalam bidang ini, saya tidak kompeten dalam bidang ini, tapi saya punya kompeten tersendiri dalam diri saya yang juga cukup membanggakan untuk saya. Itulah efekasi diri. Nah setelah itu ada yang namanya harga diri. Apa sih bedanya? Di sini ada harga diri, di sini ada harga diri, di sini ada konsep diri. Kalau konsep diri adalah tadi kita menilai, kita mendengar, kita kemudian menarik dari lingkungan, kemudian kita masukkan ke dalam diri, tapi kita membatasi karena kita sudah punya prinsip. Konsep kita arah kemana? Itu konsep diri. Tapi kalau harga diri, ini benar-benar berhubungan dengan penilaian lingkungan. Kita tidak bisa menjadi A ketika lingkungan tidak bisa menerima, atau tidak bisa menempatkan diri dalam lingkungan, maka kita akan membuat konsep harga diri kita menjadi terlihat lebih rendah dibandingkan orang lain. Kita bisa menjadi seperti itu kalau kita sangat terganggu dengan penilaian lingkungan. Sehingga supaya kita tidak terganggu, tidak begitu terusik dengan penilaian lingkungan, supaya harga diri kita positif, konsep diri ini tadi yang harus kita kuatkan. Kemudian self-focusing. Apa itu self-focusing? Kita fokus kepada apa yang kita inginkan, kita fokus kepada diri sendiri. Kita tidak takut dengan persaingan, tapi kita juga tidak perlu menjadi orang lain. Itulah namanya self-focusing. Ini konsep diri tadi, sudah saya jelaskan, harga diri juga. Di sini dikatakan sumber terpenting dalam pembentukan perkembangan harga diri adalah pengalaman dalam keluarga. Kumpan balik terhadap performance dan perbandingan sosial. Artinya keberfungsian satu keluarga itu sangat penting, tidak bisa kita remehkan walaupun lingkungan begitu memiliki fasilitas yang full. Tapi ketika kita tidak bisa berinteraksi secara harmonis dengan keluarga, diprediksi akan mengalami masalah di masa yang akan datang yang membuat harga diri kita menjadi rendah. Kemudian umpahan balik terhadap performance, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai koreksi diri kita sendiri. Nah ini perkembangan dari satu pribadi, individu, sebagai seorang milenial. Kita harus punya namanya removing the same and embarrassment. Jadi kita harus keluar dari rasa ketidakpercayaan diri kita, kemudian mindsetnya harus positif. Harus mindset positif, jangan selalu bernegatif, berpikir negatif. Rasa tidak se-level dan merasa kayaknya tidak berhak di hidup di dunia ini. Nah itu yang berbahaya. Confidence dan self-esteem. Harus percaya dengan apa yang kita miliki. Percaya diri, menghargai diri sendiri. Terus jangan biarkan kita menjadi mental, menjadi korban. Jangan biarkan mental kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus selalu mengatakan kalau saya memiliki tubuh saya dengan baik, saya memiliki tubuh saya 100% untuk dikuasai, tidak ada orang lain yang berhak untuk mengusir apa yang saya miliki. Kita harus berani secara seperti itu. Trust and love. Setelah kita mengalami adanya entah bullying, entah tekanan-tekan sosial, kita harus percaya, tetap balik lagi ke percaya. Percaya ini banyak. Percaya pada diri sendiri, percaya pada lingkungan. Sudah pasti kita harus ingat, kita punya yang sang maha besar yang harus kita tergantung padanya. Kita juga harus punya cinta. Cinta ini kita harus kita miliki, bisa kita kondisikan sendiri, bisa juga bersumber dari orang lain. Gimana caranya mengkondisikan cinta untuk diri kita sendiri? Itu tadi. Saya ingilah dirimu sendiri, saya ingilah masa depanmu. Sehingga trust and love itu tadi akan berkembang. Understanding abuse. Kita juga harus memahami kenapa banyak-banyak masalah-masalah seperti ini. Kita harus tahu informasi yang banyak. Self-respect. Harus mau mencintai diri sendiri dan juga harus respect dengan orang lain. Respect dengan diri sendiri sudah pasti harus. Karena kita nggak bisa respect ke orang lain, kita nggak bisa menghargai orang lain kalau kita tidak merespect diri kita sendiri. Forgiveness, obatnya adalah forgiveness yang sangat begitu mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Kita sering ketika ada orang minta maaf, maafkan saya, oh iya saya maafkan. Tapi kadang-kadang saya maafkannya itu hanya keluar di ujung lidah, tidak dari, hanya tidak keluar dari pangkal lidah kita, tidak dari dalam hati. Sehingga forgiveness ini menjadi salah satu masalah bagi orang-orang yang mengalami, pernah mengalami trauma-trauma yang menyakitkan, yang mengancam dirinya sendiri. Oh, goodness ini adalah obatnya tapi memang sulit untuk dilakukan. Tapi harus kita lakukan. Self-reflection, jadi mengevaluasi dirinya. Ketika kita melakukan hal-hal ini, maka menurut ahli-ahli di psikologi, kita akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ada self-awareness, tadi sudah saya singgung, ini saya, apa, saya, kalau saya jana, ini how to boost your self-esteem and self-confidence. Stop untuk menjadi, apa ya, kritika pada diri sendiri. Jadi jangan selalu mengeluh pada diri kita sendiri, ih jelek banget sih gue, ih bodoh banget sih saya. Kita nggak boleh berpikir selalu seperti itu. Oh mataku jelek ya, oh belenganku kok gede sebelah. Biar aja, terima saja. Jangan selalu dikritik. Kalau tubuh kita dikritik, dia pun akan melawan tubuh, melawan kita. Kemudian, surround yourself with positive people. Jadi, kelilinginlah diri kita itu dengan orang-orang yang positif. Jadi kalau saya sering mengatakan pada mahasiswa, misalnya di psikologi, sering-seringlah datang ke fakultas. Kenapa? Karena ya fakultas ini kan insya Allah berisi orang-orang yang positif gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita bisa menjadi dosen, nggak mungkin kita nggak positif. Karena kita menjadi dosen aja sudah satu hal yang sangat baik sekali, bertujuan untuk membantu orang lain, mencari ilmunya. Jadi kayaknya jauh keinginan untuk menjatuhkan mahasiswanya. Itu salah satunya. Tapi kadang-kadang mahasiswa ini takut ke fakultas. Takut ditanya tugasnya. Padahal berbicara tidak harus selalu tugas gitu kan. Nah, terus kemudian do exercise. Yaitu olahraga. Seperti kata teman-teman para ahli di gizi tadi, ya tetap harus melakukan do exercise. Ya, sebab pasti. Dengan gizi yang sempurna juga gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya get a pet. Memiliki hewan peliharaan. Memiliki hewan peliharaan. Ini melatih empati kita juga. Melatih empati kita, melatih rasa peduli dengan orang lain. Nabi Muhammad aja punya peliharaan kucing gitu. Tapi nggak berarti juga harus punya kucing gitu. Hati-hati juga kalau teman-teman yang alergi. Tapi di sini hanya saran saja, kita bisa melatih menyayangi binatang untuk membuat kita menjadi empati dan menghargai diri kita sendiri. Hati-hati jangan sampai jadi para pilihan juga ya, kalau get a pet ini. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Bu Rintang dan teman-teman gizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yuli, terima kasih materinya menarik ya Bu. Emang saya dulu juga waktu SMP-SMA, kalau nggak salah tuh self-esteem saya rendah sekali gitu. Nah, coba saya ketemu ibu duluan ya. Ketemu materi ini duluan. Jadi bisa lebih meningkat mungkin percaya diri saya waktu SMP-SMA. Oke, selanjutnya untuk materi yang kita yang keempat nih, ada Bu Giseli. Bu Giseli, Vianalita, SKM MSI. Ya, beliau ini adalah ketua program studi... Eh, kayaknya salah ya ini Bu Giseli. Ininya, ntar. Ini yang terbaru ada di saya. Coba, bisa saya yang share screen? Oke, ini ya. Jadi untuk Bu Giseli. Nah, beliau adalah besen program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di Universitas Anggul. Beliau juga adalah sebagai research assistant di University Science of Malaysia. Beliau juga menjadi consultant program holistic integrated education childhood development di Universitas Indonesia. Ya, terlalu sekali ya. Jadi tentang early childhood development. Dan beliau beberapa kali menjadi dosen tamu. Nah, pendidikan bio adalah S1 di Universitas Indonesia. S2-nya di University Science Malaysia. Research interest-nya adalah tentang quality of life dan neurocognitive. Sebenarnya tadi sempat bisik-bisik juga. Beliau tertarik sama early childhood development ya, Bu Giseli, kalau nggak salah. Oke, selanjutnya mari kita undang Bu Giseli ini akan membawakan materi tentang kecerdasan. Ya, kecerdasan itu genetik atau nggak sih gitu. Karena orang-orang biasanya kan bilang, oh ya jelas aja dia pinter lho, Pak. Ini pinter. Nah, sebenarnya benar nggak sih? Iya, Bu ya. Iya. Untuk Bu Giseli, saya persilahkan. Oke, kita langsung mulai saja ya, Bu Lintang ya. Terima kasih kepada Bu Lintang. Saya coba share screen dulu. Masih aman nggak nih ya? Sudah bisa dilihat ya? Ya, aman, Bu. Slideshow juga bisa ya? Slideshow, sudah muncul ya. Siap. Oke, terima kasih kepada Bu Lintang yang sudah mencoba mengenalkan saya. Jadi tadi nama saya adalah Giseli Vionalita. Panggilannya Giseli. Dan entah kenapa ini kebetulan ini Bu Nadia dengan Pak Dudung ngambil nama program juga ngikutin nama saya ya. Nggak tahu ya yang mana yang ngikutin ya. Tapi saya lahir duluan loh. Ntar royalty, Bu. Sudah pernah diomongin sih. Oke, hari ini semoga masih semangat semua ya. Karena luar biasa pembicaranya yang sudah ada. Dan saya pun belajar banyak, terlalu banyak informasi yang didapatkan dalam waktu yang sangat singkat ya. Mungkin semoga teman-teman masih semangat semua untuk mendengarkan materi yang keempat. Jadi hari ini saya dipercaya untuk menceritakan mengenai topik tentang kecerdasan itu genetik atau bukan. Jadi topiknya pertanyaan sih ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan semoga nanti teman-teman di sini bisa memahaminya ya. Mudah-mudahan saya nggak memberikan pertanyaan lagi ya jawabannya ya. Oke, kita mulai saja. Ini outline presentasi saya. Jadi saya maunya di slide pertama kita mau sepakati dulu. Kita mau menyamakan persepsi dulu kecerdasan itu yang mana dulu. Kecerdasan itu yang mana. Kemudian nanti yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang organ yang sangat berhubungan dengan kecerdasan. Jadi nggak afdel rasanya kalau kita ngomong tentang kecerdasan, tapi nggak ngomongin tentang organ mananya. Kemudian nanti akan saya coba kenalkan dengan kalimat neuroplasticity. Mungkin juga teman-teman sudah pernah dengar ya, tapi nanti saya kita bahas sedikit. Supaya kita bisa menjawab, jadinya faktor yang pengaruh kecerdasan itu apa saja. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab topik yang di awal. Oke, ini adalah slide pertama. Jadi tadi kita mau menyamakan persepsi mengenai kecerdasan. Sebenarnya di Indonesia ataupun di beberapa negara, itu sering sekali menghakimi anak-anak ataupun remaja dengan melihat hasil ujian. Jadi kalau dia juara satu di kelas, berarti dia cerdas. Kalau matematikanya nilainya sempurna, berarti dia cerdas. Kalau dia nilainya lebih tinggi daripada yang lain-lain, berarti dia cerdas. Nah coba saya kutip sedikit definisi-definisi kecerdasan ataupun intelligence. Kecerdasan itu adalah kemampuan orang untuk belajar, memahami, membuat penilaian, berpendapat, itu berdasarkan dari alasan-alasan yang dia sudah analisis. Kemudian ada lagi definisi yang berdasarkan uswah yang menyatakan bahwa cerdas itu dia berarti bisa menghubungkan satu dengan yang lain. To organize, to relate, sama to bind together. Ini dari definisi ini terlihat bahwa definisinya tidak simple, tidak sederhana. Jadi orang nggak bisa dikatakan cerdas jika punya satu saja indikator. Karena dia melibatkan fungsi-fungsi otak yang ada. Dan itu semuanya bekerja secara bersamaan. Jadi kalau memang ada konsep yang menyatakan bahwa academic achievement ataupun hasil ujian itu sama dengan cognitive function, ataupun ini adalah fungsi otak, fungsi kognitif. Itu berdasarkan hasil penelitian saya ketika master di University Science Malaysia dan itu bersama dengan timnya Brain Network. Jadi di sana memang ada tim yang memang spesifik untuk mendalami apa itu fungsi otak. Itu dikatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Jadi kita sering menyatakan bahwa anak-anak yang hasil ujiannya baik itu ternyata tidak menunjukkan cognitive function-nya. Cognitive function itu kemarin saya nilai dengan tools dari Cambridge untuk menilai apakah dia bisa membuat keputusan sama dia bisa membuat memori. Jadi kayak fungsi memori apakah baik atau tidak. Ternyata itu tidak sama dengan academic achievement. Tidak sama dengan hasil ujian yang tertulis, yang anak-anak yang kita sering kerjakan. Jadi orang tidak bisa di-levelkan cerdas dengan tidak cerdas. Itu dengan academic achievement. Tapi kecerdasan yang mau kita bahas di sini adalah apakah fungsi otaknya nanti semuanya bekerja bersama. Jadi kita samakan dulu persepsinya. Jadi bukan cerdas yang ujiannya UN, bukan ujian tertulis. Oke, kita masuk ke bagian dan fungsi otak yang tadi saya ceritakan sedikit. Ini sebenarnya penjelasannya kasar saja ya. Karena kalau mau mendalami otak itu berpulu-pulu SKS karena memang lapisannya dia memang benar-benar luas. Dia memang tidak sama dengan organ-organ lain ya. Karena kadang-kadang orang menyatakan ini adalah organ yang sangat magic dari pencipta, dari sang pencipta. Karena ini luar biasa fungsinya. Kalau yang kita ketahui sih, yang paling sering kita ketahui adalah otak besar. Yang otak besar yang ini ya, otak besar. Yang ini otak kecil. Nah, ini adalah batang otak. Brainstem. Nah, otak kecil kita sering dengar kalau ini untuk keseimbangan ya. Kadang-kadang katanya kalau di sini kena cedera nanti sering pingsan gitu ya. Pokoknya ini bagian keseimbangan. Dia ngatur otot. Brainstem itu untuk ngatur organ-organ, fungsi-fungsi organ yang otomatis. Seperti bernafas, letak jantung gitu ya. Nah, yang otak besar, ini yang selalu diidentikan dengan kecerdasan orang-orang. Nah, kita coba lagi nih bagian-bagiannya. Kita lihat lagi bagian-bagiannya. Ada yang frontal, yang bagian depannya, yang tempurung depan. Parietal agak ke atasnya. Pasipital belakang banget. Sama temporal, yang agak sebelah kiri. Yang agak samping, samping kiri-kanan. Dia nyambung. Nah, kita lihat satu-satu. Yang frontal look. Ini yang sering biasanya dihubungkan dengan personality. Terus kayak perilaku, cara menilai, pengambilan keputusan ada di sini. Kemudian, ada cara berbicara, intelijen, konsentrasi, sama self-awareness. Yang tadi mungkin Bu Yuli jelaskan mengenai apa? Kesedaran diri. Itu semua berfungsi di sini. Ada di bagian otak. Kemudian tadi Pak Dudung juga menyinggung mengenai gray matter. Itu juga banyak adanya di sini. Oke, kemudian masuk ke parietal log. Sorry, kok hilang. Parietal log. Di sini, fungsinya untuk menginterpretasikan bahasa. Menginterpretasikan dari panca indera yang kita dapat. Misalnya dari penglihatan, pendengaran, ataupun rabah yang kita rasakan. Itu parietal. Kalau sipital itu fungsinya langsung ke mata. Dia akan menginterpretasikan visionnya kita, penglihatan kita. Warna, cahaya. Kemudian kalau temporal look itu, karena dia di samping, saya sering ngafalinya, pokoknya dia dekat matelinga. Jadinya dia sering berhubungan dengan fungsi telinga, memori, dan lain-lain. Nah, jadi untuk berpikir, ataupun untuk melakukan satu kegiatan saja, itu nggak bisa cuma pakai satu seiprit bagian sini saja. Dia melibatkan si otak, keseluruhan otak. Tadi saya bilang, kecerdasan itu nggak bisa cuma dinilai dengan satu hal, tapi memang apakah fungsi otaknya, semuanya digunakan. Apakah semuanya berfungsi dengan baik. Nah, itu yang dikatakan cerdas. Jadi, harapan saya setelah mengetahui sedikit gambaran otak ini, walaupun ini masih sangat sedikit, ya ini masih banyak banget nih. Jadi, kita mengerti bahwa yang namanya cerdas itu yang seperti apa. Di sini saya mau menjelaskan sedikit, konsep neuroplasticity. Mungkin saya yakin juga beberapa sudah mendengar tentang neuroplasticity. Tapi di sini agak menarik nih, karena di neuroscience sendiri, ini menjadi ilmu yang masih dikembangkan, dan itu masih bisa masuk ke sekpa manapun. Psikologi, mau gizi, mau dibahas juga silakan, mau kekesatan masyarakat silakan. Karena ini memang orang neuroscience sih meyakini bahwa ini adalah ilmu. Karena masih banyak yang misalnya kita expose di sini. Dulu pernah dengar enggak misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak selalu bilang, nih mumpung kamu muda, belajar. Kalau kayak mama udah tua udah nggak bisa belajar, udah nggak ngerti. Bahkan ada peribahasannya dulu ya, kalau orang udah tua itu kayak mengukir air gitu, yang nggak bisa-bisa nih. Ternyata itu terbantahkan dengan adanya konsep neuroplasticity. Neuroplasticity itu di mana kita percaya bahwa otak itu fleksibel. Dia seperti plastik. Dia bisa termodifikasi, bisa termodifikasi dari banyaknya pengalaman ataupun input-input yang datang dari lingkungan. Jadi secara struktural dan fungsionalnya pun dia akan berkembang. Dan yang mengejutkan, itu tidak hanya terjadi di usia kita sekolah, seperti yang orang-orang bilang. Jadi itu terjadi di sepanjang Anda masih hidup di dunia ini. Jadi selagi Anda masih hidup, selagi Anda masih bisa berpikir, itu dia terjadi stimulus. Artinya di neuroplasticity ini, otak itu selalu berkembang, selalu beradaptasi. Jadi tidak usia, jadi bukan usia batasannya. Nah tadi saya ngomongin sedikit ke atas. Lalu yang dikatakan pintar itu yang seperti apa sih? Sorry, dikatakan cerdas itu seperti apa sih? Nanti malah bingung ya pintar. Cerdas itu yang seperti apa sih? Banyak yang sering bilang, itu kalau kepalanya gede, otaknya gede, berarti dia pintar juga. Bukan ukuran yang itu ya. Bukan ukuran itu. Otak itu kurang lebih se-2 kepalan ini. Jadi kalau otak saya segede gini nih. yang pastinya berbeda di setiap orang-orang. Ya karena badan kita juga beda. Bukan mengenai ukuran otaknya, tapi jumlah lekukannya ini. Alurnya ini loh, lekukan yang terbentuk. Kenapa dia bisa terbentuk? Tadi yang neuroplasticity, karena kita gunakan. Jadi ibaratnya kalau pernah dengar jokes-nya, bercandaannya, otaknya Einstein, kalau disamakan dengan mobil, bekas, itu harganya jatuh. Kenapa? Banyak bopeng-bopengnya, banyak koresannya, karena dipakai terus di otak. Dibandingkan dengan otak yang tidak pernah dipakai, itu kalau dijual harganya mahal, karena mulus. Lekukannya tidak terbentuk. Kalau memang pernah makan di restoran padang, gulai otak, gitu kan gulai otak sapi itu, kelihatan tuh, itu akan lebih mulus, karena dia nggak punya lekukan. Ya karena dia nggak dipakai, karena dia otak minatang. Nah, yang besar itu yang mana? Lekukan ini, kalau dihamparkan, maka dia akan jadi lebih luas. Itu yang menunjukkan dia lebih pintar, lebih cerdas. Jadi fungsi otak itu semua bagian terpakai. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan otak, sehingga si lekukannya semakin berkurang, sehingga kalau mau dihamparkan pun, jadinya nggak sebanyak yang ibaratnya. Jadi yang neuroplasticity tadi, konsepnya adalah, lakukan itu masih tetap bisa kita kerjakan, masih tetap bisa kita simulus, sampai seumur hidup. Jadi nggak ngomong tentang usia lagi nih. Jadi kalau sudah paham dengan neuroplasticity itu, kita sudah tahu bahwa kemampuan otak ini luar biasa, masih banyak yang perlu kita kembangkan. Jadi semakin digunakan, dia semakin banyak saraf yang saling berhubungan di antara ini. Itu yang misal secara sederhananya bisa dijelaskan dengan bentuk lekukan itulah. Sebenarnya kalau mau dijelaskan lagi, ada aksonnya, ada neurotnya, ada dendritnya, itu selalu komplek. Tapi secara sederhana, ya lekukan itu terbentuk karena dia semakin ada hubungan, koneksi. Antara network ini, networking itu. Itu yang neuroplasticity. Nah, saya coba nih, menjelaskan tadi, saya hubungkan dengan topik yang tadi, yang kita percaya bahwa ya iya orang tuanya pintar, tadi yang kata Bu Lintang. Penelitiannya memang menyatakan bahwa genetik itu ada hubungan dengan, jadi ada penelitian, beberapa penelitiannya, ini nggak cuma satu, jadi kalau memang, ini mungkin saya nggak sempat masukin semua, tapi kalau memang teman-teman mau baca jurnalnya, banyak sekali, bahwa dicek tuh si genetiknya, si riwayat kecerdasannya orang tua, kemudian dihubungkan dengan kecerdasannya si anak, itu memang mencengangkan bahwa angkanya termasuk tinggi, sampai 60 hingga 80 persen. Sehingga itu termasuk tinggi ya, sehingga kadang-kadang kita yang punya orang tua yang nggak cedas, langsung pasrah gitu ya, duh gimana nih, 80 persen udah nggak bisa gitu kan. Ataupun ini langsung menguatkan orang-orang untuk mencari calon istri ataupun calon suami yang IQ-nya berapa dulu nih, gitu kan. Karena memang 80 persen, lumayan tinggi. Namun kemudian ada penelitian berikutnya, yang meneliti, dan ini banyak ya, dan ini ada beberapa. Meneliti anak kembar. Anak kembar berarti mama-papanya sama ya. Berarti kan riwayat kecerdasan orang tua-nya sama. Tapi si anak kembar ini tinggalnya di lingkungan yang berbeda, kota yang berbeda, keluarga yang berbeda, yang membesarkannya. Nah kemudian dicek tuh si anak kembar. Apakah kalau logikanya dengan 80 persen tadi angkanya, ini berarti IQ-nya akan kurang lebih sama, kecerdasannya akan kurang lebih sama. Ternyata yang didapatkan adalah tidak. Dan itu angkanya lumayan jauh. Angkanya bervariasi ya. Saya nggak sempat untuk membuat tabelnya, tapi itu bervariasi. Jadi antara anak kembar itu yang dipisah, ternyata jauh. Berarti bukan genetik saja yang mempengaruhi kecerdasan orang. Yang bisa kita simpulkan adalah bukan genetik saja yang bisa menimpulkan, yang bisa membuat orang pintar atau tidak, ataupun orang cerdas ataupun tidak. Banyak faktor-faktor lainnya yang mendukung kecerdasan seseorang. Nah di sini saya menemukan juga beberapa penelitian, ini sebab saya rangkum saja di sini. Ternyata stimulus keluarga, itu juga termasuk salah satu faktor yang membuat kecerdasan si anak. Ya apakah ada rasa bahagia, rasa aman, kemudian misalnya rasa nyaman, itu ternyata membuat neuron itu terhubung dengan baik. Yang tadi neuroplasticity, yang tadi konsepnya kita, itu jadinya terhubung dengan baik. Kemudian tentu saja gizi, yang tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya dengan para ahli gizi ada di sini, apalagi ketika masih dalam kandungan. Ternyata itu sudah mempengaruhi. Gizi pada janin, kemudian gizi pada di usia-usia awal, itu ternyata mempengaruhi kecerdasan si anak. Kemudian ada pun suplementasi-suplementasi yang tadi, makanya sekarang penelitian jadi semakin beragam ya. Kemudian misalnya kayak music skill, misalnya kita diajarkan musik, kemudian olahraga, segala macam aktivitas yang memstimulus dia untuk ketemu sesuatu, mau eksplor sesuatu, itu ternyata terbukti meningkatkan yang tadi, hubungan antara neuron-neuron tadi. Yang kecerdasan, yang definisi yang kita sudah bikin tadi ya. Jadi fungsi otaknya semakin, tergunakan. Namun ada juga faktor-faktor yang membuat si neuron tadi putus. Yang tadi mungkin konsepnya yang tadi kata Bu Yuli, negative thinking, itu kalau secara anatomi, ternyata dia memutuskan hubungan antara yang fungsi-fungsi otak tadi. Kalau secara biologisnya, kalau tadi secara psikologisnya sudah dibahas, jadi dampaknya terhadap diri, terus ada penolakan diri gitu ya. Nah itu ternyata ketika dicek di dalam si otak, terjadi pemutusan. Jadi yang tadi sudah terkonek dengan baik, misalnya kita punya modal bagus, seorang antunya pintar gitu kan, terkonek dengan baik, sedikit demi sedikit, dengan faktor-faktor yang kita punya untuk mencegah kepintaran itu, mencegah kecerdasan itu, putus. Salah satu contohnya adalah polusi, alkohol, rokok, narkoba. Apalagi jika ini dilakukan ketika kehamilan. Enggak hanya pada ibunya ya, pada orang, pada si bapak juga. Makanya orang hamil biasanya dijagain tuh, dengan faktor-faktor ini. Kemudian misalnya, cedera otak, ini tentu saja ya, tadi saya bilang kan ada gambar otak tuh, kalau kena cedera di bagian frontal, ya berarti akan terjadi masalah dengan bagian perilakunya. Kalau di bagian hearing, ya berarti bagian telinganya. Kalau yang belakang, mungkin kena matanya, jadinya sering, agak-agak, sudah kabur dan segala macam. Itu adalah head injuries. Jadi dia akan mengalami, neuronnya putus, kena cedera. Ataupun mental illness, yang tadi bisa jadi karena, kena bully, abuse di keluarga teman-teman, gitu kan, ataupun yang, apa ya, lingkungan yang negatif, gitu ya, yang selalu, apa ya, selalu menghina, gak bisa menimbulkan rasa positif. Nah, itu ternyata terbukti memutuskan si neuron-neuron itu. Gitu ya. Jadi kalau saya bisa nyimpulkan di sini sedikit, bahwa memang benar ada modal dari genetik. Betul, ada genetik yang akan membuat pintaran ataupun kecerdasan seseorang. Tapi, banyak faktor lainnya, ya, karena berkaitan dengan neuroplastisis tadi ya, ya, sorry ini. Jadi ya, jadi nature dengan nurture itu bekerja bersama-sama. Nature itu berarti yang kita dapatkan secara alami. Ya, ini kan gak bisa dirubah ya, kita gak bisa milih orang tua ya, gitu ya, jadi kita dapatkan secara alami. Tapi, nurture juga akan bekerja bersama-sama. Nurture itu adalah cara pengasuhannya. Pengasuhan itu bukannya masalah parenting saja ya, yang tadi gizi, segala macam stimulus, dan lain-lain itu ternyata bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan. Dan, yang luar biasa, angkanya bervariasi di setiap penelitian. Jadi, bahkan ada yang nurture-nya mengalahkan nature. Ibaratnya apa? Faktor lingkungan ternyata lebih utama dibandingkan dari faktor yang genetik tadi, yang alami. gitu ya. Jadi, angkanya bervariasi. Kemudian, yang perlu kita angkat lagi, yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Ada kemampuan neuroplasticity yang perlu kita benar-benar pahami bahwa dan itu bekerja seumur hidup. Jadi, kalau teman-teman di sini, jangan bersedih hati kalau melihat orang tuanya, kok orang tuanya kayaknya kurang pinter. Tapi, kita sendiri sebagai orang yang memiliki organ, saya memiliki otak saya, dan saya mengerti bahwa otak saya masih bisa dimodifikasi dengan cara menstimulusnya. Karena saya yakin dengan cara menstimulusnya, neuronnya akan kembali konek. Ya, itu akan meningkatkan kecerdasan manusia. Kayaknya saya sudah. Jadi, saya, semoga saya menjawab dari topik yang tadi, topik yang tadi bahwa apakah memang hanya genetik yang menyebabkan ini semua. Saya sekian, ini Bu Lintang kayaknya. Iya, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya sih cukup menjawab ya. Kenapa? Saya pinter mungkin selain dari genetik, saya pinter. Oh, pedih sekali. Ya, bisa. Oke. Saya ingatkan lagi untuk para peserta ya, barangkali punya pertanyaan, silakan tulis di di kolom chat. Di situ sudah diberikan link oleh host ya. jadi dimasukkan ke link itu pertanyaannya nanti akan dibacakan di akhir presentasi. Nah, sekarang kita undang lagi materi kita yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir. Langsung publish ya. oke, untuk Bu Yulia Srinovita SSI. Kayaknya sisinya dari saya aja ya, hostnya. Oke, ini Bu Yulia Srinovita SSI. beliau adalah ya, beliau adalah kelahiran dari Pariaman Sumer ya, masih single. Kemudian SMA-nya di SMA 1 Nansa Baris, alumni IPB dengan jurusan ilmu keluarga dan konsumen ya, atau FEMA. Selanjutnya, aktivitas saat ini, beliau aktif di Basnas RI. Kemudian, sebagai CEO CTA Corporation, atau yang merupakan lembaga bisnis sosial yang bergerak di bidang penelitian, pelatihan, assessment, dan konsultasi untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Selain itu, beliau adalah associate research dari IMZ Consulting. Nah, pengalaman kerja beliau ini sebagai asisten dosen di Departemen Ilmu dan Keluarga dan Konsumen. di IPB Business Development and Marketing Komunikasi Global Islamist Philanthropy Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Makmal Pendidikan. Pengalaman organisasinya banyak nih, selama kuliah, macam-macam ya, ada tim dakwah sekolah, BEM, dan seterusnya itu bisa dibaca. Untuk pengalaman bisnisnya, dia adalah co-founder Aqua Ice Cream, Aqua Collection, Aqua Food, and Trainer ICB. Kemudian, sebagai research and Development Lembaga Training Uskuah Training Center yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan dan kemungkinan. Sedangkan, untuk prosesinya, ternyata beliau sering mendapat penghargaan karyawan terbaik dari di sisi pendaya gunaan Basna, kemudian karyawan terbaik dengan pencapaian sinergi outstanding di makamal pendidikan, pemenang berbagai macam lomba, penerima biasiswa, termasuk tim pendanaan riset inovatif-produktif dari LPDP ini, dan menjadi presenter forum di riset di berbagai negara. kurang sekali ya. Selain itu, beliau juga merupakan delegasi Indonesia bersama delegasi dari 45 negara dalam World Village Conference yang diadakan oleh Region of Purwakarta. Oke. Supaya tidak memperlukan waktu lama lagi ya, ini berikut materi kita, Bu Yulia, saya persilahkan. Ya, mungkin Bu Yulia suaranya bisa agak lebih didekatkan, eh apa, ininya lebih didekatkan ya, apa namanya ini? Agak kurang jelas ya. Mungkin speakernya, bukan speakernya ini, apa namanya mikrofonnya. Mikrofonnya bisa didekatkan ke mulut. Coba. Halo. Halo, Bu Yulia. Tidak terdengar suara saya? Ya, kedengaran, tapi kecil. jadi kecil dengeran. Tidak apa-apa, dipersilakan, Bu. Saya nanti kolonnya saya akan menikmati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebenarnya semua hasil ya, kepada Mbak Lintang dan saya berkata-kata bersama remaja pemberani di Asada Sial Sial Sial. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Cuman belum di-show ya. Memang. Oh iya. Nah, iya. Sudah masuk. Bersama ini akan berbagi ya tentang tadi apakah perlu selain memajari kemarin Sial Sial. Ini tadi sudah di-sial Sial Sial ya. seperti yang tadi dilengkapkan oleh Anudu Bermaja itu beban atau harapan gitu. Nah, kalau di sini bagaimana sih pihak kita menjadi seorang remaja berprestasi. Nah, jadi ini dari beberapa riset sederhana yang saya lakukan dan maupun melalui sediri teratur jadi saya melangkumnya menjadi masalah seperti ini dan ternyata tadi juga dibahas oleh pemisaran sebelumnya gitu ya ini yang benar-benar yang kita perlu sihatkan gitu Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah ritual yang kedua adalah akademik yang ketiga kesehatan yang keempat lingkungan atau biar berurut kita dan yang kelima ini yang akan jadi bahasa kita yaitu ekonomi atau finansial Nah, secara kesehatan ritual bagaimana orang remaja mempersiapkan spiritual yang pertama itu adalah beribadah dengan baik dan dunia Nah, ini juga didukung oleh hadis ya bahwa orang yang paling kumpul yang yang paling baik akhlaknya jadi kita dengan ritual yang bagus kita akan berpengaruh juga pada akh seseorang yang kedua bagaimana kita bisa mempertahankan situasi kita kadang kita ada di beberapa komisi ketika kita berolong atau punang semangat tadi juga dibahas oleh logik psikologi demajar itu juga dikenal spiritual salah satunya bagaimana kitnya itu adalah mungkin kita sering mengikuti aktivitas kejamaan bisa dalam kolom perlahanian atau aktif menggunakan kajian untuk mempertahankan komisi spiritual kita terus kemudian yang ketiga adalah banyak membaca kalau kita banyak membaca yang kedua adalah ini dari misi akademik tadi mungkin lebih kebalasannya bumi sel bagaimana sebagainya kalau ini saya lebih praktiknya bagaimana kita mencapai akademik yang baik ini yang pernah saya lakukan juga yang pertama adalah saya membuat seratus misi ini menurut saya sudah buktikan 75% dari mimpi yang saya tulis itu alhamdulillah saat ini sudah tercapai nah ini sesuai dengan perancuran altkop dikatakan bahwa tiada suatu ucapankun yang diusapkan melayangkan ada diberkati molestat yang selalu hadir nah jadi ketika kita punya mimpi bisa kita 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 baca kemudian ada orang yang lihat membacanya itu menjadi doa mungkin kalau misalnya adek-adek pernah membaca buku dari dokter Mas Harun itu yang dulunya The True of Water jadi akhir saja ketika sering diucapkan kata-kata positif dia membentuk cerita yang bagus dan indah apalagi kita sebagai manusia jadi kata-kata positif yang kita ucapkan itu akan menjadi lebih kuat ketika kita tuliskan dan ucapkan nah kemudian kita bikin perjah setahun jadi soalnya tahun ini saya mau mencapai apa tahun selanjutnya apa jadi memang kita dalam tahun itu kita berarah di apa yang kita tuju nah tetapi tugas utama kita bagi orang remaja kita yang remaja yang aktif disini yang ada di form ini apa tugasnya itu adalah sebagai orang sifat jadi apapun itu harus diutamakan juga karena tugas kita sebagai tugas yang berlangsung oleh orang sifat semampuan semampuan kita dan bahkan ketika kita mengikuti forum kompetifik kita akan dipertemukan dengan orang-orang hebat di situ yang bisa kita jadikan istirahat salah satunya aktif juga yang ikuti yang seperti sefira series ini kalau saya dulu mungkin jaman saya sangat susah mengakses kegiatan seperti ini tapi sekarang benar-benar disiapkan dengan sangat bagus saya sangat apresiap sekali dengan materi-mata yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya itu berkona politik banget yang ketiga yang dibahas sama Pak Dudung dan Ibu Nadia terkait pola hidup sehat bagaimana seorang maja olahraga seperti apa seperti apa yang tergihir untuk pertumbuhan kemudian perlu istirahat yang cukup sudah dibahas secara lengkap ini juga ternyata dalam Islam sendiri Nabi semua itu sudah mengajarkan kita bahwa mu'min yang kuat itu lebih disintai Allah daripada mu'min yang rumah tapi dua-duanya ada kebaikan artinya ketika kita sehat ketika kita kuat kita lebih mudah mencapai kesuksesan kita lebih disayang sama Allah nah ini yang keempat itu tadi lingkungan mungkin tadi dibahas sama Ibu Yulia terkait lingkungan seperti apa kemotion kita dan lain sebagainya yang pertama ini kita tentukan dulu teman kita jadi kita boleh berteman dengan siapa saja tidak membatasi hubungan pertemanan tetapi kalau Mbak Risa mau maaf masih kerenang enggak soal saya masih soalnya siapa ada yang masih masih kerenang kita bertemu dengan sahabat sahabat yang punya yang sama dengan kita dapat menjadi pendukung bagi kita untuk mencapai miti-miti kita nah terus yang kedua ini yang menurut saya saya sendiri rasakan itu dan ini efektif itu yang datang membimbing kita jadi seseorang yang bisa kita jadikan acuan atau contoh tapi jangan jadi dirinya juga kita jadi diri kita sendiri tapi dengan melihat itu bisa dari keluarga kita atau dari guru atau kakak kelas itu sangat efektif sekali yang ketiga adalah aktif ikuti aktivitas organisasi karena ini juga benar-benar sangat mendukung ketika kita di organisasi pastinya kan public speaking kita juga akan terasal karena kita sering berbicara di depan forum dan lain sebagainya penumpamaan teman teman yang baik itu ibarat penjual minyak wangi kalau kakak harus luar dan seorang fadai besi jadi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi pastinya mau gak mau kita akan kesimpulakan wanginya juga tapi ketika kita bergaul dengan fadai besi yang bisa jadi persis mati itu kena sekitar atau ketidaknya ada bau asap yang kena sifal jadi itu perutamanya nah ini yang terakhir yang kita akan jadi bahasan khusus di sini itu mulai kecil finansial sebenarnya pengumum gak sih seorang penguasa itu atau cerda secara interaksi finansialnya karena biasanya masih mempunyai penghasilan kita bahas disini yang pertama bahas tentang sumber penghasilan jadi ketika kita maja terus kita belum bekerja terus kita belum dapat penghasilan itu bukan berarti kita belum punya penghasilan karena penghasilan itu di bedakan menjadi dua yang pertama adalah hasil kerja yang bekerja terus dapat gaji itu hasil dari kerja sendiri kompetisi terus dapat hadiah itu hasil dari kerja kita sendiri ini akan tetapi ada juga penghasilan itu percuma dari pemberian siapa yang memberi kita untuk maja maksudnya orang kekuatan kita coba kita hitung sejak kita lahir sampai kita sekarang jadi remaja sekolah sudah berapa puluh juta atau ratusan juta yang dihabiskan orang kita itu juga merupakan penghasilan kalau bagi orang juta jadi gitu nah ketika kita tahu sumber penghasilan kita nah itu akan mendorong rasa sukur kita karena ketika misalnya saya diberikan orang tua bagaimana peluhnya mereka mendapatkan penghasilan jadi kita akan merasa bersama menggunakan uang uang juta atau misalnya pembelian dari orang tua yang kedua tipsnya biar finansial yang kedua itu adalah pastikan sumber perolehan itu dan meruntukkan penghasilan kita jadi ada yang misalnya dia data penghasilan tadi ya mungkin dari bekerja atau dari orang tua itu kita harus memastikan bahwa itu halal misalnya gini orang tua kita punya halta kalau kita punya uang di lemari nah yaudah ini orang tua kita kita ambil aja nah itu termasuk gak halal karena maksudnya itu belum diminta seksuali orang tua kita sudah memberikan bicara misalnya uang itu boleh diambil jadi benar-benar itu mengatur hal itu bahwa harta orang tua kita walaupun milik kita juga kita mendapatkan izin nah begitu juga dengan sumber lainnya mungkin hari bekerja mungkin ada yang sudah mulai menggalak bisnis atau menggunakan skill-nya itu juga harus dipastikan bahwa memang sumbernya halal nah terus kemudian peruntukannya harus benar gitu jadi apa ya kalau sekarang kan gampang sekali gitu ya gimana pun kita bisa berbelanja gitu kita bisa melihat oh iklan banyak promosi dan lain sebagainya jadi kita benar melihat itu apakah peruntukan kita itu benar atau tidak apakah benar penting atau tidak gitu nah dalam surat alam am itu disebutkan bahwa janganlah kalian membuat israf nah israf itu adalah menelaskahkan harta di dalam penasihatan karena Allah tidak mengikuti Allah yang berbuat israf nah selanjutnya adalah ini yang tadi saya bilang bedakan sama kebutuhan dan seinginan gitu jadi kita punya uang atau kita punya sumber dana gitu ya terus mungkin oh banyak ini enggak terlalu inilah kalau kita pakai buat apa gitu nah itu bukan seperti itu tapi sebagai orang yang pemberani dia harus tahu apa kebutuhannya dan apa keinginannya gitu yang jangan apa yang ingin dicapai sekarang hanya keinginan aja apa yang ingin digulikan ya bukan kebutuhan jadi yang pertama adalah bijak dalam berbelanja dunia perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan akses yang luas-luasnya pada kita yang untuk berbelanja kemudian melihat promo dan lain sebagainya banyak apa saja bisa didapatkan mungkin dulu dengan saya turun aja untuk berikut waku aja itu harus ke pasar dulu atau ke provinsi dulu kayak ke bukota dulu kalau sekarang tinggal kulit dengan jari ya kita dapat gitu apa yang kita inginkan nah tapi itu harus melihat itu kebutuhan atau hanya keingin langsung aja karena ini dalam soal isro itu disebutkan bahwa janganlah kamu mengambutkan otakmu secara boros sepenuhnya pemboros itu adalah semanis sesan jadi memang ya bijaklar dalam berbelanja terus yang kedua adalah renas 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 itu padahal sesekali kita juga perlu melihat kebawa apa yang kita punya sekarang mungkin orang lain tidak bisa dapat itu misalnya seperti sekarang adik-adik bisa dengan mudah masuk ke lingkung ini tapi mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya HP tidak punya android dan dia tidak bisa jadi memakai kita harus mencukuri itu yang yang keempat adalah sanangkan kebiasaan menabung kebiasaan menabung ini memang harus benar diajarkan ya kalau saya dulu orang tua itu sudah mengajarkan saya untuk menabung itu sejak SD, biar saya yang beri uang jajan gitu, jadi sisihkan uang jajannya dan Alhamdulillah dari situ kita bisa memberi emas, beri investasi masa depan gitu, terus kemudian ketika kita menabung ini akan mengurangi risiko kita untuk berhutan gitu, karena kalau misalkan kita ke PT kita ada ada tambungan yang bisa diambil, ketika kita punya banyak uang, ya kita sisihkan gitu, ketika kita susah kita ditambil itu gitu, jadi gak merekosan orang lain nah ini dalam nilai tadi, Bu Kori juga, Isra mengurut sudah ini yang mengajarkan gitu, dari dahulu kalau bahwa timpah lah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih dari gitu jadi bener-bener ya kewitonan ajaran agama kita gitu, agama Isra itu sudah dari awal yang bisa dianjurkan untuk menabung nah, yang kelima adalah mulai belajar mengenai cara mendapatkan uang nah, ini ya, jadi karena tugas utama kita sebagai remaja yang tetap dalam belajar gitu ya atau menjadi seorang situa, ini gak jadi tujuan utama untuk mendapatkan uang gitu ya tapi, ini adalah, apa ya, jalan kita gitu untuk bisa belajar kemandirian gitu nah, jadi ketika kita mengenal gimana sih misalnya, oh ya sekarang ya banyak mau dibutuhin gitu kita bisa kerja jalan jauh gitu misalnya kan, atau men-design, yang punya silo-design itu mulai di asaf ya gitu nah, itu jadikan itu hanya untuk belajar kemandirian gitu, bukan usahanya adalah mencari penghasilan gitu, karena kita masih remaja gitu ya masih ada orang tua sebenarnya gitu, yang membantu kita gitu nah, terus yang kedua adalah tadi, melakukan strategi kita dan menyalurkan uang nah, mungkin gini, ada mungkin adik-adik disini yang dia senang, apa namanya, men-design gitu terus senang edit-edit foto dan lain-lain, itu mungkin bisa disalurkan menjadi sebuah sumber penghasilan gitu padahal sebenarnya sampingan aja gitu kan, tapi itu juga sebenarnya hanya menyalurkan uang kita gitu nah, terus kemudian, dengan kita belajar apa, mengenai cara mendapatkan uang ini dengan aktivitas gitu, mungkin tadi ada berjualan dan lain-lain gitu ya itu ternyata kita memperluas kejualan dengan jaringan kita gitu karena gini, kalau kata pengusaha-pengusaha itu ya, itu jaringan itu katanya lebih berharga daripada uang gitu karena dengan jaringan luar, kita bisa mendapatkan uang seperti itu nah, terus yang selanjutnya mungkin bisa tadi ya berdagang kecil-kecilan atau misalnya mau punya hobi, maksue, bisa ditawarkan ke teman-teman gitu sebagainya aja sih, kayak hobi gitu kan nah, atau ikut lomba-lomba berhadiah gitu jadi, Alhamdulillah gitu, kalau saya dulu karena seni ikut lomba jadi itu bisa di, apa, lumayan juga dapat sumber penghasilannya kayak gitu itu bisa ditabung juga, dan Alhamdulillah juga BSIQA mungkin ya dengan kita meningkatkan akademi kita, terus kemudian aktivitas sosial kita gitu terus kita dapat BSIQA, nah itu juga bagus saya dapat Alhamdulillah dari SMP hingga perduruan tinggi dapat BSIQA nah, ini ada sedikit kata-kata gitu dari orang terdahulu bahwa 9 dari 10 kintus itu ada dalam perdagangan nah, ini kita belajar kemahirnya ya dari Rasulullah gitu jadi, Rasulullah itu di usia 8 tahun dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya ya terus kemudian, beliau diajakan untuk mengembala kambing atau dolar jadi, 8 tahun aja itu udah mulai mengembala kambing gitu terus kemudian di usia 12 tahun Rasulullah ini sudah berdagang hingga keluar negeri dia diajak kamarnya ke, beliau diajak kamarnya ke negeri siang gitu jadi, 12 tahun aja itu udah berjualan keluar negeri gitu terus kemudian di usia 17-20 tahun ini, beliau dipercaya oleh seorang, seorang orang Mekah yaitu yang jadi serinya, kodja ya itu dengan gaji 4 ekor unta bayangin aja, sekarang harga unta 50 juta itu kalau 4 ekor sebulan itu dapat berapa? 200 juta ya per bulan gajinya gimana uang gitu kan dengan, apa namanya, skill yang dia miliki terus kemudian, di usia 25 tahun ini beliau sudah jadi kodagat kaya raya gitu kenapa kita bisa bilang gitu? ini bisa dibuktikan dengan mahal yang beliau berikan kepada kodja itu serbanyak 20 unta jadi kalau dikalkulasikan menjadi uang itu sekitar 1 miliar gitu jadi, gimana uang gitu ya 25 tahun ini sudah jadi kodagat kaya nah, yang terakhir adalah investasi akhirat investasi akhirat ini juga diatur ya dalam dikongsi sendiri itu ada zakat dari pengusian kita 2,5% gitu nah, kalau misalnya bagi tolong pelajar itu mungkin bukan zakat ya istilahnya karena kemasilahnya ya walaupun itu termasuk penghasilan yang dikongsi orang tua ya tapi maksudnya bukan zakat gitu tapi tidak adalah info atau sedekat jadi kalau misalnya teman-teman punya sebagian uang fisikan untuk ingat kati akhirat gitu karena ya itu ya kehidupan yang kekal itu kan diakhirat doang nah sebenarnya juga ketika kita berimpah dan berterusaha gitu ini dalam surat Al-Bohr. 261 dikatakan bahwa tempoh perumpamaannya itu seperti menaskahkan maksudnya jangatin seperti ini ya sebutnya sebergini yang menumbuhkan sebuah bulir padahal setiap bulir itu ada 100 gigi jadi Allah belum pernah melipat gandakan gitu apa itu kasih akhirat kita gitu kalau kita mulai berimpah kasih dari remaja gitu sehingga umur mungkin nanti 60 tahun ya alhamdulillah kita sudah banyak informasi akhirat gitu yang kita persiapkan nah ini tip mengatur keuangan kita ya mungkin apa mungkin bisa catup juga untuk remaja gitu nah atau nanti mungkin ya ketika sudah punya uang sumber penghasilan sendiri dari teringat sendiri mungkin bisa diterapkan juga jadi ini tuh namanya formula satu-satu-satu dari salam apa itu ini salam santa senguruh gitu ya jadi dari ini tuh maksudnya adalah dia kalau dia mendapatkan dia bekerja gitu kemudian mendapatkan hija dirham gitu ya jadi satu dirham itu dia pakai untuk kebutuhan kebutuhan hidupnya gitu kemudian satunya lagi itu untuk modal usahanya dan satunya lagi itu adalah yang yang terakhirnya atau bersedekat ini formula yang cukup baik juga gitu nah ada lagi yang ini lagi trend juga sekarang ya pemurahan itu datang dari penudian itu 10-20-30-40 nah 10% itu adalah kebaikan 20% adalah sabungan 30% adalah modal 40% adalah kebutuhan tapi ini formulasi yang semua orang cocok ini bisa jadi referensi aja buat adik-adik mungkin nanti menemukan sendiri di sekolah bagaimana mengatur orang jadi disembuhkan bahwa kita gagal merencanakan itu sama aja kita merencanakan untuk gagal jadi mumpung masih rupajar masih banyak hal yang ingin kita capai masih banyak hal yang bisa kita kembangkan maka rupajar makan masih diberikan di sana kelasi dan yang perakhirnya paling penting bahwa rindu Allah itu ada doa orang rupisan jadi kalau orang rupisan rindu dengan aktivitas kita itu jadi setiap apapun aktivitas adik-adik coba komunikasikan dengan orang tua minta ngakukan mereka seperti apa baiknya itu benar-benar efektif banget karena pastinya juga sebagainya orang tua akan mendoakan kita dan mengarahkan kita yang terakhir karena Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri jadi sebagaimanapun bagaimanapun orang memberikan lakukan kepada kita kalau dari diri kita tidak ingin berubah itu tidak akan bisa berubah jadi adik-adik yang ikuti forum ini kalau misalnya ada suatu yang diperbaiki segera mulai karena memang susah untuk memulai itu tapi ketika kita bertekas mulai saja dulu nanti di pekenaan jalan insyaallah akan ada yang memuaskan ini itu dari saya Mbak Lintang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wassalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yulia terima kasih ya betul sekali ya yang tadi disampaikan sama Bu Yulia ya kalau misalnya dari diri kita sendiri gak ada yang tergerak untuk berubah ya sama siapa juga gak akan bisa berubah ya Bu ya oke selanjutnya ini sudah semua ya materi dari 5 materi kita sudah sudah dipaparkan maka selanjutnya kita akan masuk kasih tanya jawab nah ini sudah terkumpul dari ada beberapa pertanyaannya untuk beberapa materi ya ada juga yang terserah bebas siapa aja yang berkenaan menjawab oke misalnya ya bacakan dulu mungkin yang pertama untuk Pak Dudung ya para materi kita ada pertanyaan untuk Pak Dudung dari Faridian mahasiswa ilmu gizi yang akan beri 17 ya Pak Dudung bagaimana kita bisa membangun wanita yang tangguh dengan pendidikan gizi secara optimal dan berkualitas bagi pertumbuhan dan kekembangannya terima kasih sebelumnya Pak bagaimana kita bisa membangun wanita yang tangguh dengan pendidikan gizi secara optimal dan berkualitas oh ya wanita yang tangguh kan tadi Pak Dudung ya wanita yang tangguh maksimalnya ada pertanyaannya Faridian tadi berkata dengan itu ya wanita adalah tiang negara gitu ya kan sekarang pertanyaan bagaimana cara membangun wanita yang tangguh gitu jadi memang tadi bisa dimulai dari remaja saat ini ya untuk untuk menyelesaikan masalah negara tadi itu mulai dari tiangnya tiangnya itu lesi remaja seperti itu dan remaja saat ini harus memahami harus punya diantaranya ya punya pengetahuan yang baik ya mengenai dirinya dirinya itu bisa tentang kesehatannya tentang gizinya tentang kemampuannya dia tentang perannya bagi negara ini seperti itu jadi untuk dia harus memiliki pengetahuan seperti itu ya tadi dengan cara punya lingkungan yang yang bagus seperti itu belajar seperti itu dan sebagainya dengan cara seperti itu dia nanti bisa untuk dirinya sendiri ya menjadi pribadi termaja yang sehat jadi waktunya nanti menikah dan sebagainya sudah dalam keadaan sehat begitu juga persiapan nanti setelah nikah dan selanjutnya persiapannya dalam mendidik anak-anak dan sebagainya jadi memang jawabannya agak sedikit general ya karena memang bukan cuma satu faktor saja yang membentuk wanita yang tangguh gitu tapi dari segi gizi dan kesehatan dia harus memiliki pemahaman ya perilaku yang baik gizi gizi yang baik seperti itu mulai dari remaja ini ya karena lingkungan di remaja ini kan lingkungan lagi belajar seperti itu dan belajar itu kan lebih deket gitu lebih deket dengan perpustakaan lebih deket dengan teman gitu kalau tidak di sekolah atau tidak di universitas atau tidak di perguruan tinggi itu biasanya lingkungannya itu kurang support seperti itu jadi bisa kita cerdas dan sebagainya di penamanya dimanapun sebenarnya tapi kalau biasanya kalau lingkungannya support karena kalau di sekolah kan kalau di perguruan tinggi kan orang pada kumpul gitu kumpul mengejarkan tugas bersama dan sebagainya dari situ banyak informasi yang didapatkan tukar informasi seperti itu nah itu yang membuat wanita itu akan jadi tangguh jadi banyak faktor tapi kalau di sekitar kesehatan si wanita ini harus memiliki pemahaman yang baik dan juga praktek yang baik untuk kesehatan bagi dirinya dan nanti juga kalau sudah melakukan itu sudah menerapkannya dia akan mudah sekali mengajari anak-anaknya dan anak-anak artinya mengajari cawan-cawan generasi masa depan seperti itu ya bu oke bu eh pak dudong terima kasih atas jawabannya ya selanjutnya itu pertanyaan agak menurut nih untuk bu Nadia ya ya bu Nadia ada dua pertanyaan ya bu yang pertama dari seri TNJ bagaimana kita bisa menerapkan mengonsumsi ikan, sayur-sayuran dan buah untuk membangun wanita yang berkualitas bagi pertumbuhan dan perkembangannya ya mirip yang kedua pertanyaannya apakah buah dan susu boleh dicampurkan dalam satu bentuk makanan atau minuman bu ada gigi dari buah yang dicampurkan dengan susu ya itu itu dari ini pertanyaannya dari Kristi Permata dari Sikas Mitra Keluarga terima kasih pertanyaannya yang pertama ya bagaimana konsumsi ikan jadi menurut penelitian itu dengan dalam periode satu minggu misalnya Anda mengkonsumsi ikan perairan dalam yang paling dihancurkan itu sebanyak tiga kali itu sudah mencukupi kebutuhan omega-3 asam-asam lemak esensial itu sudah terpenuhi kebutuhan hariannya jadi dalam turun waktu seminggu tiga kali gitu jadi satu posisi sekali makan penuh ya satu ikan itu seratus gram gitu jadi memang ikan yang dianjurkan untuk remaja ya untuk kecerdasan itu memang ikan-ikan yang memang cenderung agak mahal harganya gitu loh tapi kita bisa strategikan yaitu dengan dimana tadi selang-seling atau seminggu minimal tiga kali itu sudah memenuhi kebutuhan konsumsi asam lemak esensial sebenarnya yang kita incar dari ikan itu adalah asam lemak esensial gitu loh ya oke apalagi tadi Bu Lintang yang kedua mana tadi apakah buah dan susu itu boleh dicampurkan dalam satu bentuk makanan atau minuman ada efeknya tidak gitu efek gijinya kalau misalnya buah sama susu itu dicampur ini memang memang ada memang ada semacam pendapat bahwa antara protein hewan ini dengan buah itu tidak boleh dikonsumsi berbarengan jadi minimal dia dipisah satu jam dikasih jeda satu jam gitu karena nanti terjadi pembusukan dan lain-lain tapi secara ilmu gizi kita tidak melihat apa namanya food combining dan lain-lain secara ilmu gizi itu tidak bermasalah gitu loh yang mungkin yang menjadi masalah adalah mungkin saat konsumsi itu dia terlalu berlebihan itu baru jadi sebenarnya kalau masih food basic itu sebenarnya tidak ada yang berbahaya sebenarnya gitu loh kecuali kalau aliran-aliran food combining itu yang strict ya ini tidak boleh bertemu dengan ini karena dia mengacu pada kondisi asam atau basah yang ditimbulkan gitu loh tapi secara ilmu gizi ya itu tidak bermasalah gitu loh kayak tadi yang tadi saya bilang ya mungkin pertanyaan ini muncul dari contoh menu smoothie tadi ya itu saya buat smoothie itu karena untuk mengejar 2650 kalori bagi laki-laki karena lumayan tinggi ya gitu loh gitu kalaupun misalnya yang sekarang lagi apa namanya diet-diet tertentu itu bisa dipisah gitu loh antara susu dengan tadi buah pisangnya tapi sejauh ini sebenarnya tidak ada masalah oke ada lagi Bu Lintang ada yang pernah mendengar juga ya kalau misalnya misalnya buah jeruk tanpa dengan susu itu apakah nanti jadinya akan menggumpal atau apa gitu itu yang banyak beredat anak-anak sekarang susu itu jadi tidak ada masalah ya sebenarnya iya sebenarnya tidak selanjutnya pertanyaannya untuk Bu Yuli ini pertanyaannya dari Feritian juga dari Esa Unggul pada Bu Yuli bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri dengan self-control dan pembangunan potensi diri kita ya Bu terima kasih sebenarnya oke saya ya Mbak Bu Lintang ya oke dari Feritian ya Feritian ini kayaknya sangat-sangat tertarik dengan wanita sehat head just money dan rohani dalam rangka menuju sakinah wakma wadah warohma dalam membangun tiang keluarganya nanti ya Feritian oke tadi inti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membentuk konsep ya konsep diri Mbak Bu Lintang ya membangun kepercayaan diri dengan self-control membangun kepercayaan diri nah jadi saya lebih fokus kepada self gitu ya percayaan diri itu bisa dibentuk dari dalam diri kita sendiri gitu panggilannya Feritian atau Tian nih Mas Tian atau Mbak Mas Feritian kita harus bisa meyakinkan apa apa yang kita miliki adalah suatu yang berbeda dari orang lain jadi kita harus yakin dengan kelebihan yang kita miliki gitu kita harus menerima apa yang kita miliki tanpa harus selalu membandingkan dengan orang lain melakukan social comparison itu satu hal yang baik bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kemampuan diri kita akan agar kita bisa bersaing dengan orang lain agar kita bisa meningkatkan diri kita sebenarnya kita percaya diri dengan meningkatkan diri itu nggak akan selalu bersaing dengan orang lain tetapi paling tidak kita bisa apa ya kita bisa menjadi lebih optimal dengan kemampuan yang kita miliki harus percaya diri percaya dirinya gimana ya tadi kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri kamu harus bisa menimbulkan konsep diri yang positif gimana caranya ya itu tadi kamu banyak bercermin glasses self-glasses tadi bercermin dan melihat kelebihan diri dulu kalau di psikologi itu biasanya kami meminta anak-anak itu atau klien-klien untuk berkaca berkaca langsung dan dia diminta untuk menemukan paling sedikitnya lima lima kelebihan diri dia yang menurut dia sangat membanggakan jadi membandingkan dirinya sendiri dengan yang ada dalam-dalam kaca akan-akan yang dalam kaca itu yang kita nilai padahal diri kita kita diminta untuk mencari itu prakteknya begitu nah setelah itu dengan menemukan kelebihan-kelebihan itu tadi kita pasti akan bangga gimana sih biar bangga ya jangan melihat orang lain harus yakin biar kuat gimana harus mau mau berapa ya mau psikologi itu sering bilang gini mau sakit gitu artinya mau sakit apa mau mengikuti proses gitu fair mau mengikuti proses mau mau keluar gitu ya mau menunjukkan diri karena kita gak akan pernah bisa dilihat orang lain kalau kita tidak bisa mau berani menunjukkan diri jadi kamu harus berani sudah pasti support sosial penting gitu ya keluarga itu penting gitu keluarga itu dasar banget fondasi gitu tapi sebagai mahasiswa sebagai seorang remaja kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan misalnya pola asurnya yang salah atau keluarga yang tidak bisa men-support gitu jadi tadi kan Bu Gisel tuh ngasih tentang kecerdasan gitu ya nah itulah kecerdasan kita perlu dibentuk seperti itu jadi jangan selalu berpikir untuk prestasi tetapi juga harus bisa berprestasi untuk diri sendiri artinya memenangkan diri sendiri gitu Tian kurang lebih mudah-mudahan bisa menjawab Bu Dintang iya Bu mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Teri Tian terus Bu ingin saya lanjutkan sedikit Bu ya boleh bagaimana kalau untuk orang yang tidak bisa menemukan kelebihannya itu gimana kayaknya gak ada rasa lebihnya itu gimana tuh Bu kalau misalnya ada ada individu yang tidak menemukan kelebihan diri sendiri artinya dia itu tadi berpikirnya sudah memiliki rasa percaya diri yang rendah konsep dirinya negatif biasanya orang yang akan memiliki konsep diri yang negatif selalu merasa dirinya itu tidak se-level dengan orang lain biasanya memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin pernah merasakan ditolak pernah diguli tanpa disadari oleh orang lain akhirnya itu akan membentuk rasa percaya diri yang rendah konsep dirinya menjadi rendah jadi rasa ingin diakui pada individu itu sangat penting untuk difasilitasi karena semua manusia itu pasti menginginkan dirinya dihargai kadang kita tidak mampu menghargai ketika sudah banyak begitu pengalaman yang negatif yang ada dalam diri kita dan secara kompetitif itu tadi dia tidak bisa melakukan mengembangkan pola pikirnya menjadi positif selalu mengingatnya yang jelek-jeleknya untuk mengatasi yang tadi ibu sebutkan bagaimana dengan berkumpul dengan orang-orang yang positif mungkin memelihara hewan periharaan dan sebagainya ya kurang lebih seperti itu ibu lintang terima kasih ibu selanjutnya pertanyaan untuk ibu gisel ibu gisel lagi-lagi ini salon suami andalan kita ya mas feritian bagaimana ini nanti kita bisa membangun kecerdasan otak pada anak-anak usia sekolah maupun remaja secara baik dan benar sesuai dengan kondisi psikologisnya ya mungkin nanti ibu gisel atau ibu liri bisa menambahkan ya itu yang pertama ibu gisel jadi bagaimana membangun kecerdasan otak pada anak-anak usia sekolah maupun remaja yang kedua pertanyaannya pola asuh orang tua yang suka membentak dan memukul anak apakah bisa memutuskan neuron si kecil nah ini dari mas Aan Adliyah dari Transkosmo oke baik terima kasih ibu lintang saya coba jawab ya ini dari ayah calon-calon ayah ya ini ya sepertinya ya calon-calon ayah oh ya oke mungkin saya mari close sedikit mengenai fungsi otak yang tadi saya jelaskan bahwa ada parietal lob ada frontal lob ada temporal lob dimana fungsinya berbeda-beda yang tadi saya bilang sangat wajib hukumnya yang tadi saya bilang stimulus orang tua itu untuk meningkatkan kognitif dengan cara apa kalau mau meningkatkan yang frontal lobnya misalnya di bagian behaviornya tingkah lakunya emosinya itu boleh dengan pakai games-games yang sekarang ya kalau minat dengan ilmu ini ya parenting itu sekarang lagi luar biasa jurnalnya lagi berkembang luar biasa sampai-sampai saya mikirnya ini kok kayaknya bumerang karena kok jadi terlalu banyak tugasnya orang tua yang kadang-kadang malah membebankan si anak tapi yang perlu saya balikin lagi adalah kita harus mengerti dulu kalau memang kita ingin mau meningkatkan konsentrasinya maka kita stimulus dia dengan permainan-permainan yang akan menimbulkan konsentrasinya kemudian rasa peduli tadi ya rasa peduli atau rasa kesadaran tadi bisa yang pakai pet itu memang benar di brand network USM Malaysia itu kita melakukan penelitian dengan memberikan hamster kepada anak-anak jadi upayanya si anak-anak untuk menjaga si hamster itu itu ternyata meningkatkan kognitif mereka terlihat terlihat kecil banget cuma nggak si hamster tapi ternyata itu meningkatkan kognitif mereka karena rasa empati tadi betul setuju sekali kemudian kalau memang mau meningkatkan rasa panca indera mungkin dari bagian parietal mungkin kita masukkan permainan-permainan yang visual memori yang menyembunyiin kotak gambar-gambar di dalam kotak namun yang harus digarisbawahi itu semua harus dikerjakan dengan situasi yang aman nyaman dan bahagia tidak ada satupun neuron itu yang akan menyatu kembali ataupun akan berkembang kalau si anak-anak terpaksa jadi tidak ada pemaksaan usia makanya kadang-kadang saya yang tadi saya bilang ilmu parenting itu kadang-kadang ada bumerangnya karena kadang-kadang kita terlalu banyak membaca sehingga kita lupa ini kondisi anak di usia berapa sehingga kita sudah harus menstimulus segini banyaknya jadi yang perlu kita ketahui juga anak-anak ini berbeda di setiap individunya perkembangannya juga berbeda ada mungkin yang suka di bagian mewarnai yang bagian visual ada yang tidak suka ada yang sukanya motorik nah itu yang harus kita ketahui dulu kondisinya sehingga kita bisa menstimulus dengan tepat jadi walaupun ilmunya neuroplasticity otak bisa kok dimodifikasi tapi dengan stimulus yang tepat dengan kondisi yang tepat nah ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua membentakkan itu ya cara mengasuhi yang dengan pola membentak jadi anak kecil yang anak usia dini kalau kita balik lagi ke anak usia dini itu ada triliunan neuron yang siap terhubung udah ready nih saya tinggal nunggu stimulusnya nih apa yang mau diberikan oleh orang tua atau pelingkungan triliunan ya nolnya berapa tuh itu yang mau terhubung nah sekali bentakan itu memutuskan miliaran jadi neuronnya nggak jadi connect jadinya terputus semua satu bentakan bahkan ada penelitian yang mengatakan kalau sudah main fisik itu sampai 10 miliar yang terputus jadi kan tadi kalau bentakan berarti kan secara verbal saja itu sudah miliar jadi sayang ini si triliunan ini udah mau siap ready loh mau ready terkonek dengan sebagian-bagian otak-otak yang lain itu jadi kalau memang kita salah memberikan simulor salah memberikan kondisi sirkonstansis di ruangan di rumah gitu ya parah dampaknya jadinya berat kasihan anak-anak jadi mempelajari ilmu otak ini juga sangat manusiawi sebenarnya menurut saya jadi kita benar-benar memuji bahwa memuji sang pencipta kok bisa menciptakan segini hebatnya si otak jadi nanti bisa dihubungkan dengan berbagai macam bidang ilmu begitu sih Bu Lintang kira-kira semoga sudah bisa menjawab ya cukup menjawab jawabannya tadi ya oke pertanyaan yang selanjutnya ini untuk Bu Yulia tadi sudah bertanya tentang gizi sudah bertanya tentang apa kecerdasan otak tentang semua si otak pada anak-anak sekarang Mas Haritian mau bertanya tentang bagaimana kita membangun eh maaf salah-salah bagaimana kita bisa membuat perencanaan finansial dengan baik dan benar untuk tabungan masa depan ya Bu politik banget nih kayaknya ya Mas Haritian silahkan Bu Yulia ya terima kasih Bu Lintang ini untuk Mas Tia ini memang benar-benar calon Bapak Idaman kali ya atau calon suami Idaman jadi itu tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mengelola finansial gitu atau misalnya kalau sekarang kan lebih lebih sering dikenal dengan literasi finansial ya gitu itu tuh benar-benar harus diterapkan mulai dari usia muda gitu jadi jangan sampai misalnya telat apa telat mengatur finansial gitu sehingga nanti terdampak ke kehidupan masa depan gitu jadi benar-benar harus dilatih gitu untuk bagaimana sih mempersiapkannya gitu nah yang tadi itu yang seperti saya sampaikan bahwa ketika kita punya penghasilan tadi udah dijelaskan ya sebuah penghasilan itu ya kalau misalnya belum bekerja gitu itu pemberian orang tua itu juga bisa dihitung penghasilan gitu itu jangan asal keluarkan aja gitu karena ada tuh yang udah lah dari orang tua gitu terserah lah mau dipakai buat apa karena kan dikasih orang tua gitu kan tapi tidak seperti itu gitu jadi kita harus benar-benar mempersiapkan itu ketika kita menggunakan atau misalnya ketika kita memegang uang gitu ya ada penghasilan gitu itu kita harus ada strategi dulu membuat anggarannya gitu tadi kan ada beberapa yang tadi pakai 10, 20, 30, 40 gitu kan itu cara-cara tertentu misalnya itu tips aja gitu nah sebenarnya yang paling tahu kondisi kita adalah kita sendiri gitu jadi jangan semuanya dipakai untuk satu keperluan gitu misalnya tadi ya untuk kebutuhan semua penghasilan dipakai untuk itu tidak gitu tapi ada investasi-investasi yang perlu kita siapkan gitu nah ketika kita sudah terlatih untuk itu saat kita memasuki dunia kerja ini masih pada kuliah kan nah itu mempersiapkan profesi itu tuh nanti kita memang sudah terarah gitu bahkan kita nanti akan menemukan sebenarnya passionnya apa passionnya profesi kita nanti tuh apa sih gitu kan ada yang akademis terus kemudian ada yang profesional ada yang berwirausaha gitu kan nah tiga ini tuh nanti bakal utara ketika kita apa mempersiapkan finansial kita gitu jadi rajin-rajin lah gitu mengikuti perkembangan zaman nah sekarang literasi finansial ini juga lumayan cukup ini ya menge-booming gitu cukup diangkat diangkat juga gitu dan itu gak berlaku hanya untuk pengusaha gitu tapi untuk ya masa belia inilah gitu masa muda mumpung masih muda masih banyak yang bisa dipersiapkan gitu itu bener-bener kita harus mempersiapkan itu karena kalau misalnya sudah di atas umur 30 tahun gitu itu karakter tuh udah bener-bener sulit untuk diubah gitu jadi mumpung masih muda ya ayo gitu coba apapun yang yang menjadi apa namanya keinginan adek-adek gitu dimulai dari saat ini itu iya terima kasih Bu Wil ya jawabannya ya gitu ya Mas Haritian ya nah ini pertanyaan yang terakhir nih sepertinya agak pamungkas nih kenapa saya bilang pamungkas karena mungkin bisa lebih dari satu antara sumber yang menjawab ya ini pertanyaannya memang gak main-main dari budosan kita di Julara Situai pertanyaannya adalah di zaman sekarang mana yang lebih penting kita perhatikan ya apakah yang pertama apakah kecerdasan fisik gizi atau sosial psikologi untuk remaja laki-laki dan perempuan mengingat remaja laki-laki dan perempuan itu memiliki keunikan sendiri dalam pertumbuhan dan perkembangannya ya jadi manakah yang harus diperhatikan ya apakah kecerdasan fisik gizi atau sosial psikologinya gitu untuk kemajangan mungkin siapa yang berkenan menjawab dulu saya persilahkan ya aku coba jawab ya ini ditambahkan dengan yang lainnya jadi untuk kecerdasan ya jadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa untuk kecerdasan untuk menjadi remaja yang optimal ya itu multifaktor itu juga disampaikan oleh beberapa kebicaraan yang lain bukan cuman hanya karena gizi saja seperti itu butuh stimulus butuh dari kesehatan hygiene seperti itu dan banyak faktor yang lainnya tapi memang ada faktor-faktor yang dominan yang berarti dengan keluarga seperti itu jadi dari banyak faktor memang ada faktor yang dia itu kontribusinya besar memang ada seperti itu ya apalagi dari faktor tergantung juga usia juga ya ada usia misalkan kayak remaja dia sudah remaja akhir sudah dewasa dia punya self apa namanya edukasi yang bagus seperti itu kadang-kadang terserah di luar mau ngapain dia bisa show up dia bisa menunjukkan kemampuan dirinya seperti itu ya mungkin itu kalau dari saya silahkan nanti kebicaraan ini dapat menambahkan intinya itu multifaktor terima kasih terima kasih mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan kira-kira karena kan laki-laki sama perempuan itu sangat berbeda pola pikirnya kemudian pembuhannya juga berbeda kira-kira bagaimana dari Pak Dudung kan tadi multifaktor sangat-sangat berbagai macam faktor yang mempengaruhi kalau ada yang ingin menambahkan mungkin para pemerintah kita oke mungkin saya coba sedikit ya sebenarnya ini mungkin pertanyaannya mungkin bukan untuk dibandingkan sebenarnya ya saya mungkin sedikit melihat begini kecerdasan itu sendiri yang tadi kita ngomong tentang otak kecerdasan itu sendiri kalau memang fungsi otaknya kita jemrengin ya satu-satu itu kan kelihatan bahwa ada kecerdasan secara intelektual yang tadi di otak depan yang biasanya kita bisa membuat keputusan misalnya itu kan lebih ke kecerdasan intelektual ada lagi kecerdasan secara emosi dimana itu akan menghubungkan antara si yang otak frontal yang otak depan tadi juga dengan otak parietal yang bisa menginterpretasikan apa paca indera sensory-sensori gitu ya itu kecerdasan emosi kemudian ada lagi kecerdasan motorik gitu kan dimana otak juga ngurusin tuh ngurusin yang keseimbangannya si otot gitu kan keseimbangannya si organ-organ yang lainnya gitu kan jadi kan sebenarnya kecerdasan itu juga ada banyak yang tadi saya menyukai kecerdasan itu gak sederhana gitu kan nah yang tadi yang dikasih pilihan-pilihan opsi-opsi tadi dari 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 pertanyaan tadi opsi-opsi yang disuruh bandingkan tadi itu semuanya pengaruhi si kecerdasan seperti nutrisi itu akan mempengaruhi dengan kecerdasan motorik otomatis juga akan mempengaruhi intelektual gimana mau mikir gitu ya kalau nutrisi itu tidak benar gitu kan kemudian lagi tadi apalagi pembandingnya ya psikososial gitu kan secara psikologi sudah jelas tadi bahkan kalau tidak mengenal kelebihan diri sendiri saja udah gak bisa mikir gitu kan itu sudah terdampak kepada neuron-neuronnya gitu jadi menurut saya itu satu kesinambungan mungkin saya bilang bukan mengenai masalah penting atau tidak penting tapi kecerdasan itu memang bermuara di situ gitu ya sekali lagi kecerdasan yang kita sudah sepakati ya jangan kecerdasannya definisi lama karena kalau definisi lama itu nanti pasti dihubungkan dengan hasil UN hasil SPMB gitu ya sehingga itu terlihatnya jadinya cukupnya kecil sekali gitu sehingga nanti orang kalau mau hubungkan itu gizinya bagus tapi kok gak lulus SPMB sih gini-nya penelitian jadinya di obrak-abrik semua gitu padahal kecerdasan maksud saya disini adalah yang tadi yang kita sudah sepakati bahwa fungsi otaknya berfungsi semua yang bagian depan samping temporal semuanya kepakai gitu ya jadi justru yang pilihan-pilihan tadi yang disuruh untuk menjadikan opsi itu untuk mendukung di kecerdasan yang kompleks tadi kalau menurut saya seperti itu mungkin ada tambahan dari pembicaraan lain terima kasih ya terima kasih Bu Busel saya boleh menambahkan Bu Lintang boleh sangat boleh mohon maaf kalau ada suara ketak-ketok dan geresek-geresek ya ini tukangnya lagi nggak lama lagi suara tukang soma ini lewat saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mbak Giselle saya biasa bisa bilangnya Mbak Giselle itu satu hal yang nggak bisa kita samakan bersama rata jadi yang dibicarakan di sini adalah kecerdasan bukan hanya sekedar menyelesaikan prestasi di sekolah tapi misalkan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari real life problem nah mungkin saya sedikit menambahkan kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya bakat ada yang namanya prestasi kalau bakat itu adalah kecerdasan yang memang secara secara bawaan dia punya nah bakat ini dia juga dia bukan hanya sekedar kepandain kepintarannya saja tetapi dia juga akan membuat orang bisa secara emosi menjadi lebih pandai lebih cerdas kemudian kecerdasan emosinya oke itu adalah bakat kalau orang punya bakat ini dia akan lebih mudah untuk menjalankan apa yang dia inginkan keminatnya nanti sedangkan kalau prestasi itu adalah bagaimana seseorang mampu menyelesaikan persoalannya berdasarkan apa yang dia pelajari apa yang baru saja dia pelajari misalnya tadi ujian nasional ujian akhir semester gitu ya ujian-ujian yang ada di sekolah itu kalau di psikologi namanya prestasi itu namanya prestasi kecerdasan prestasi jadi memang kita harus bisa memisahkan yang cerdas yang dikatakan tadi ketika orang bisa melakukan penyelesaian di dalam lingkungannya apakah itu butuh IQ yang tinggi ya enggak juga gitu enggak harus selalu IQ yang tinggi tetapi dengan memiliki kecerdasan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu saja fungsinya kecerdasan tapi nanti mau kemana arahnya ya tergantung dari stimulus yang dimiliki oleh individu tadi tergantung dari kemampuan individu dalam menerima rangsangnya itu tadi gitu ya kemudian apa namanya yang dikatakan oleh Bu Gissel tadi sebenarnya gini teman-teman arahnya adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita secara tepat dengan masalah yang sedang kita hadapi bagaimana menempatkan diri dalam tutupan lingkungan sosial kita karena baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan memiliki tuntutan yang sama benar kata Bu Gissel kita gak bisa membandingkan gitu karena baik laki-laki dan perempuan ini kan sebenarnya sama tugas perkembangan secara psikologisnya pun sama sama-sama dituntut harus bisa menempatkan diri dengan baik sama-sama bisa menjalin relasi dengan baik artinya yang perempuan berrelasi dengan apa berkomitmen dengan laki-laki nantinya yang remaja laki-laki berkomitmen dengan yang perempuan itu dikatakan tugas perkembangannya nah itu tidak berhubungan dengan kepintaran tidak berhubungan dengan IQ gitu Bu Lintang terima kasih menambahkan membantu ya terima kasih sama-sama Bu jawabannya memuaskan ada lagi mungkin yang ingin menambahkan para narasumber kita gak cukup ya cukup ya mungkin ya ya mungkin singkat dari saya Bu Lintang ya ini seperti kesatu-kesatuan antara hardware sama software ya kalau Gizi itu bermain di hardware sedangkan stimulus fisikososial terus lingkungan itu software jadi kayak laptop kalau ada hardware doang tapi gak ada software kita gak bisa pakai software aja hardware yang gak ada juga mau gimana gitu kan jadi artinya ya ini satu-satuan ya demikian Bu Lintang oke terima kasih oke itu analogi yang pas ya untuk apa namanya menganalogikan pertanyaan tadi ya dan berbagai macam konsep di dalamnya itu oke jadi dengan berakhirnya apa sesi tanya jawab ya dan dari pertanyaan sang mungkas kita tadi dari Bu Laras mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan ya dari materi kita materi-materi kita hari ini oke jadi sebagai remaja ya sebagai remaja yang pemberani tadi yang itu merupakan singkatan jadi kita harus memperhatikan banyak faktor ya yang pertama tadi gizi kemudian kesehatan eh sorry maaf dari gizi kemudian aktivitas fisik kemudian kecerdasan dan yang terakhir mungkin kita juga jangan lupa sama finansial jadi kita harus melek finansial sejak gini ya mungkin itu ya jadi supaya tidak berlama-lama saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh materi kita ya yang sangat keren dan kece gini mulai dari Pak Dudung Bu Nadia Bu Usa Bu Yuli dan Bu Yulia saya sampaikan terima kasih banyak atas pemaparannya yang sungguh mencerahkan ya mudah-mudahan remaja-remaja kita nanti ini sanggup menjadi penerus kita ya karena kan mereka lah tumpuan harapan kita oke selanjutnya saya sebagai moderator di sini juga mohon undur diri mohon maaf apabila banyak berbagai macam perkurangan ya salah-salah kata baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja gitu ya terima kasih banyak saya kembalikan ke MC saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga moderator yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran mengenai permasalahan remaja baik dari segi finansial terus dari dari segi kecerdasan psikologi nutrisi baik dari pola makan maupun olahraga dari narasumber yang sudah sangat expert sekali di bidangnya dan kami juga sangat merasa di sini sangat termotivasi sekali sebagai remaja Indonesia untuk terus mempunyai self-esteem yang tinggi untuk menjadi remaja yang cerdas dan juga berani yakni peduli tumbuh berkembang dan pemberani dan saya ingatkan kembali untuk di Sevira Series kedua ini karena memang materinya sangat asik sekali dan sangat menginspirasi nah oleh karena itu bisa di-share ke teman-temannya bagi para peserta bisa di-share melalui Instagram di-posting di Sevira Series kedua ini dengan cara memfollow empat akun Instagram yang pertama itu adalah memfollow Giselle Program kemudian Literatur Gizi kemudian Ad Gizi Esa Unggul dan Ad Universitas Esa Unggul kemudian juga mensubscribe dua YouTube channel yang pertama Literatur Gizi dan juga Gizelle Program nah hasil follow akun tersebut dan subscribe tersebut itu di-screenshot kemudian di-posting dan di-upload di-Snapgram para peserta asing-asing untuk di-tag ke Gizi empat akun untuk di-tag di Gizi Esa Unggul dengan hashtag giveaway Sevira kedua Giselle hashtag Giselle Program hashtag Literatur Gizi hashtag Sevira dua hashtag Millennial Pemberani hashtag Indonesia Maju hashtag Indonesia Sehat dan Indonesia Bergizi ya karena dari giveaway ini akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik yakni kaos Universitas Esa Unggul kemudian ada Bibit Panah Merah dari PT East West State Indonesia dan juga buku Gizi Seimbang tapi karena sangat limited edition giveaway-nya jadi harus kalian aktif untuk memposting di Instagram masing-masing untuk mendapatkan giveaway ini dan kami ingatkan kembali untuk di Sevira ini juga ada Sevira Competition bagi generasi millennial yang sangat kreatif dan mempunyai semangat yang tinggi untuk gemparkan semangat juaramu dalam mengikuti Sevira Competition di Sevira kedua ini karena hadiahnya itu bagi juara satu dan tiga akan berkesempatan mendapatkan potongan 50% registrasi ke Universitas Esa Unggul untuk ke semua jurusan apapun tidak hanya mendapatkan potongan 50% para juara dari Sevira Competition yang juara satu dan tiga akan mendapatkan uang tunai sertifikat berkesempatan berkunjung ke perkebunan PT East West Seed dan Sevira Competition ini ada dua jenis yang pertama ada lomba infografis dan juga lomba video pendek dengan tema Sevira Pemberani yakni peduli tumbuh berkembang dan Pemberani ya terus ada empat subtema juga yakni syukuri aneka ragam makanan isi piring isi piring makananku kemudian ada food loss and waste yang ketiga perilaku hidup bersih dan sehat keempat aktivitas fisik dan yang kelima pantau berat badan ideal jadi setiap peserta nanti yang akan mengikuti Sevira Competition ini bisa dipilih satu subtemanya dan untuk lebih lengkapnya bisa mendaftar langsung di bit.lye slash Sevira Creative Seviranya itu huruf besar semua untuk lebih lengkapnya bisa di follow teman-teman semua di at Gizi Esa Unggul nah sekian dan berakhirnya sudah acara Sevira Series kedua ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kolaborasi antara Literatur Gizi Gisel Universitas dan juga PT East West SID Indonesia saya mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber dan moderator dan juga audiens yang sangat luar biasa antusiasnya saya Hilzara apabila dalam memandu acara ini kurang berkenan mohon maaf dan sampai jumpa lagi di Sevira berikutnya dengan semangat baru dan sehat semuanya dan tetap semangat untuk seluruh peserta di webinar series kedua ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum foto dulu ya foto ya selanjutnya adalah kita foto bersama nanti ada yang memfoto bagi semua peserta narasumber dan juga moderator untuk ditampilkan mukanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya dan kita akan foto bersama nanti ada operator yang akan memfoto apakah sudah semua iya peserta dinyalakan dulu kameranya ya dinyalakan kameranya ini kelihatan masyaratian kita ya ya untuk kak Andrea Sinoven ke Levianti ke Juliana ke Ratnasari ke Elika sama ke Nadilah bisa nyalakan kameranya dulu ya soalnya mau ada sesi foto sama karya Patrika Sari juga sesi fotonya mau berapa kali Bapak Ibu sekali sekali oke barangkali mau beda-beda gaya oh enggak satu kali cukup gimana tadi gayanya gini gayanya mengepalkan eh kepala mengepalkan tangan mengepalkan tangan tendanya masih ditunggu kak Ratnasari sama kak Elika berangkat berangkat oh menghilang ternyata yaudah yang ada aja pose fotonya mengepalkan tangan ya tangan kanan kanan kiri kondisional aja deh ini kanan ya tapi kamera depan iya kirinya kok kiri ya oke satu dua tiga oke sudah sekali saja ya iya sekali aja oke sudah Bapak Ibu dan kakak-kakak ya sudah atas perhatiannya terima kasih saya pamit ya Pak Dudung bagi saya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Yuli Pak Gissel Bu Yudia selamat terima kasih selamat terima kasih semuanya selamat di sini selamat 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 di PT Bu iya Bu Yulia makasih ya Bu mana dia Zahra makasih ya perhatian Zahra makasih ya dan mantap ya Pak Dudung Bu Yulia di remove aja nih Pak Dudung saya mau tanya Nisa mungkin bisa di remove dulu ya yang yang tidak berkepentingan oh iya oke eh ada dua ya oh yang satu akre ya itu Pak mau nanya apa akreditasi internasional itu memang akreditasinya bukan bintangnya sembilan enggak bimbingannya sembilan September Bu satu hari aja berapa hari ya sembilan nanti itu kan kita dapet kan ada lima pro dia yang dapet bimbingan kita termasuk dan itu memang jadwal dari mereka untuk kesehatan kan ada ini ya ada kelompoknya ya ketika di kesehatan itu kan 9 September oh itu itu baru kan sama sumper gimana Pak iya aku juga bingung tapi kalau dia zoom ya sudah di email kemarin ya suratnya enggak belum ada saya di di share ini oh yaudah kalau gitu dimajuin tanggal 8 dimajuin Christine ada enggak tanggal 8 itu hari apa sih Christine surat udah masuk apa pagi ya belum belum saya kirim sih karena masukin alamat kemarin saya kirim di email maupun itu seharusnya ya ya oke yaudah tanggal 8 hari apa sih tanggal 8 itu Selasa maksud saya itu kemarin senapas Selasa maksudnya jadi Senin itu bisa siap-siap gitu maksudnya Selasa oh gitu nah tapi yang bimteknya itu kalau misalnya Rabu mungkin enggak Pak dari sana jadwalnya Bu apa jadwal dari sana 9 September kita enggak bisa apa-apa ya enggak sara-sara pertanyaan saya maksudnya hari Rabunya itu ada bimtek enggak gitu kayaknya lebih dari 1 hari deh Bu oke oke kalau enggak minggu depannya sekalian aku pikir tapi enggak akan lebih dari 3 hari karena kan bimbingan borang nih penyusunan borang internasional gitu ya setidaknya 2 hari sih kayaknya kasian juga sih kalau terlalu lama maksudnya yaudah antara pilihannya tuh antara majuin ke 8 ya semoga enggak mau nanti saya baru persiapan borang aja ini kan bimbingan jadi belum ada tambahnya lagi sih nanti aku tanya deh kan kalau di ekonomi management mereka udah mulai dari hari kemarin itu bimteknya untuk klaster ekonomi itu kemarin nanti aku tanya iya bukan apa masak takut ini mepet lahiran oktober lahiran pasal lagi hamil gue udah berapa bulan ah iya enggak tahu gitu makanya itu oh kenapa penyataan di Gizi ada 2 orang ya ada rahasia dia juga belum iya iya oh gitu iya maksudnya takutnya tuh ibu HPLnya kapan emang oktober oktober perpahan enggak apa nyusun lah kertas ini ntar babynya babynya gue internasional ya Allah ya enggak apa maksudnya itu aja sih kalau misalnya bimbing mungkin si Bita ya nyusun Bita kita takutnya pada saat ada visitasi enggak ngerti ya kalau kayak gitu ya enggak kalau yang asik kemarin sih ada ya ada tuh yang asik kemarin ya pokoknya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa ibu udah aku daftarin tiga orang sama Harno ya sama Bapak oke deh kalau makasih ya Pak oke Misa 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 makasih ya ya Pak tadi ngerti Pak tanggal lapan saya coba kontak bukit dulu ya oh ya betul-betul nanti saya kirimnya harus selasa dulu ya Pak soalnya kan kampus tutup Pak iya iya betul-betul hari raya hari merdeka merdeka dulu Pak makasih Pak Bu ya sama-sama Assalamualaikum 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 Nis nanti upload recordingnya di itu ya di drag ya oh iya oke Pak oke makasih makasih kemanyah ya syarat dulu Bu Lintang Bu Lintang maaf mau do wish belum? bahan aja ini aja Bu upload ini aja dulu apa default upload default kan tanggal 15 hari ini kan yang lambat upload di misi akat kan saya udah upload beberapa di misi akat saya udah mengungkap beberapa tapi udah saya upload ada beberapa banyak yang lain juga Bu Iri juga belum juga gak apa-apa aku juga belum Bu iya gak apa-apa tapi saya usahain maksudnya ada kesempatan saya keserjain tenang aja Pak iya iya bener-bener karena untuk yang bikin modul yang bagus itu yang emang gak bisa ini sih bagi dengan kondisi akat saat ini ya harus membacanya kan harus lebih sistemat tapi buat syarat ini aja dulu Bu buat syarat validasi mana caranya ya jadi maksud aku nanti bisa diperbaiki sih iya nanti pokoknya yang ada udah ada yang masih di edit pak template-nya itu loh Pak itu yang kan bukan kerjaan ya maksudnya waktu ya ke district ini ke district ini gitu aku kemarin ya Nisa atau Kristen boleh kalau menten apaan ngubah ngubah template itu itu dia Pak Pak saya baru ke pikiran kemarin bukannya harusnya kita rapat sama biru ya Pak akreditasi tanggal 13 tuh harusnya ngerapatkan gue liatnya gak ada ini dari mereka gak ada kabar iya atau enggak kan harusnya tuh kita yang menginisiasi kita bikin surat tuh gimana sih Pak yang apa Bu yang maksudnya yang menginisiasi tuh dari Prodi atau dari Pak Bih ya dari KPN untuk kebiro dari mereka kita kan request tanggal 13 bisa atau enggak terus dari mereka kan belum ada feedback tapi gak apa juga sih Bu maksudnya tanggal 13 kemarin emang lagi padat banget jadi Bu kikip diundang-undang depan iya saya juga suami saya lagi apa isolasi mandiri kan karena temennya tuh positif COVID nah terus kita semua itu gak boleh kemana-mana dulu juga gitu-gitu bisa kemana-mana tapi kalau misalnya minggu depan insya Allah udah bisa kan Zoom juga Bu gak itu kok gak ke kampus kok oh gitu Zoom juga kita gak ke kampus kok yaudah 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 oke Pak makasih Pak ya ya Bu ya oke Assalamualaikum Assalamualaikum ini masih di recording ya stop atau nilis lupa orang ngomongin hamil tapi ini udah gak live ini udah gak live yaudah 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 yaudah